Pedang hati suci Soh Sin Kiam Part 5 Dan baru sekarang Tik Hun sadar mengapa berulang-ulang hamba tua itu menyebut dirinya sebagai siow suhu Pula kawanan pedagang ikan dari tiap bongpang memaki dirinya sebagai keledai gundul kecil Sebab dirinya sekarang memang sudah mirip seorang hwasyo Lalu terpikir pula olehnya, waktu ujung bajuku tersingkap Lantas gadis itu mengatakan aku adalah Hyak Chuk Cheng dari Tibet Bentuk golok berdarah dalam selaman ini memang sangat menyeramkan Tentang bagaimana perbuatan kawanan paderi-paderi itu melulu melihat contoh seperti po siang saja sudah dapat dibayangkan sendiri Sebenarnya Tik Hun sangat gelusar dan penasaran Tapi demi mengetahui duduknya perkara, seketika rasa permusuhannya kepada Leng Kiam siang hiap lantas lenyap Bahkan merasa perbuatan sepasang muda-mudi yang gagah perwira itu justru sepaham dengan dirinya Cuma sayang ilmu silat kedua orang itu terlalu tinggi Pribadi mereka agung pula, andaikan kesalahpahaman ini kelak dapat dibikin terang juga rasanya susah untuk bersahabat dengan mereka Begitulah pelahan-lahan ia mendajung terus perahu itu hingga belasan di jauhnya Ia melihat di tepi pantai ada sebuah kota kecil Dipandang dari jauh, tampaknya cukup ramai orang yang berlalu lalang Pikirnya, baju paderi yang ku pakai ini tentu akan menimbulkan bencana bagiku Aku harus cepat mencari gantinya Segera ia merapatkan perahunya ke tepi Ia gunakan sebatang dajung pendek sebagai tongkat Lalu dengan berincang incuk ia mendarat sekuat tenaga orang-orang di kota itu Merasa terheran-heran melihat seorang hwasyo muda dengan kaki pincang dan bajunya penuh noda darah Namun Tik Hun tidak ambil pusing Selama beberapa tahun ini ia sudah kenyang menghadapi sikap dingin dan kejam dari pihak umum Pelahan-lahannya melanyutkan jalannya ke pusat kota Ia melihat sebuah toko pakaian bekas Segera ia masuk ke toko itu dan membeli sepotong baju hijau panjang dan seperangkat pakaian dalam dengan celananya Kalau saat itu juga ia mengganti pakaian Tentu harus telanyang dulu, terpaksa Tik Hun memakai baju panjang yang baru dibeli itu di luar baju padri Lalu ia membeli sebuah topi lakan untuk menutupi kepalanya yang gundul Kemudian ia mencari suatu kedai nasi untuk mengisi perut Ketika ia dapat mencapai bangku panjang dari kedai nasi itu Saking letihnya hampir-hampir ia jatuh pingsan lagi dan kembali ia muntahkan dua kumur darah Tidak usah pesan, pelayan kedai sudah lantas menghantarkan daharan yang biasa tersedia di situ Yaitu semangkok tau masak ikan, semangkok daging masak tauco Tik Hun sudah sangat kelaparan, demi mengendus bau daging dan ikan Seketika semangatnya terbangkit, terus saja ia angkat mengkok nasi dan ambil sumpit Segera ia sapu ke dalam mulutnya, lalu menyumpit sepotong daging Dan baru saja ia masukkan daging itu ke dalam mulutnya Tiba-tiba terdengar suara kelintang-kelinting dari jauh dan makin lama semakin dekat Mendengar itu, seketika daging yang sudah masuk mulut itu tak dapat ditelannya Sebaliknya hatinya memukul keras diam-diam pikirnya Kembali lengkiam siang hiap datang lagi Apakah aku akan memapak kedatangan mereka untuk memberi penyelasan kesalahpahaman tadi? Tanpa berdosa aku telah diinjak-injak kuda mereka hingga terluka separah ini Kalau tidak dibicarakan secara jelas, bukankah sangat penasaran Namun selama ini Tikhun sudah terlalu banyak menderita Setiap kali dihina atau dialni aja orang tanpa sebab Selalu ia menyesalkan dirinya sendiri yang sial dan pasrah nasib Maka kembali pikirannya berubah Ah, selama hidupku ini penderitaan apa yang tidak pernah kurasakan? Kalau cuma sedikit penasaran saja apa artinya bagiku dalam pada itu Suara keleningan tadi semakin dekat Segera Tikhun memutar tubuh menghadap ke dinding Ia tidak ingin bertemu muka dengan sepasang pendekar muda itu Dan pada saat lain, tiba-tiba ada orang menepuk pundaknya sambil menegur dengan tertawa Ah, siow suhu, perbuatanmu yang bagus itu telah ketahuan Maka kau antaya mengundang kau menghadap padanya Keruan Tikhun terkejut Cepat ia berpaling, ia lihat empat opas sudah berdiri di depannya Dua di antaranya membawa borgol dan dua lainnya menghunus golok dengan sikap-sikap bersiap siaga menyaga segala kemungkinan Mendadak Tikhun berteriak sekali sambil berbangkit Berbareng ia sambar mangkok yang berisi tau bak tadi terus disambitkan ke arah opas sisi kiri Menyusul ia angkat meja dan digabrukan ke arah kawanan opas itu Hingga mereka gebes-gebes tersiram daharan di atas meja itu Menurut dugaan Tikhun, tentu kawanan hamba wet itu adalah petugas dari Keng Leng Hung Bila dirinya sampai ditawan Leng DWS lagi, tentu tiada harapan hidup pula Dalam pada itu kedua opas yang digujur kuah panas itu menjadi kebuakan dan lekas-lekas melompat mundur Kesempatan itu segera digunakan Tikhun untuk melarikan diri Tapi baru satu langkah, ia sudah sempojongan dan hampir-hampir terbanting roboh Rupanya dalam keadaan gugup, Tikhun lupa bahwa tulang kakinya sudah patah Melihat ada kesempatan bagus, opas ketiga tidak tinggal diam Terus saja ia ajun goloknya membacok Ilmu silat Tikhun meski sudah punah Tapi untuk melawan seorang opas keroco seperti itu sudah tentu masih berlebihan Maka sekali ia pegang tangan opas itu terus disengkelit Kontan opas itu terjungkal dan goloknya terampas Melihat Tikhun kini bersenjata, opas-opas itu menjadi juri Mereka tidak berani sembarangan mendekat lagi Mereka hanya bergembar-gembor Wah, Padri Cabul telah melawan petugas negara dan hendak mengganas lagi awas Hiat Tsuoke Ceng telah melakukan kejahatan lagi ini di Acai Hoa In Ceng Yang telah memperkosa dan membunuh putri hartawan Mendengar teriakan akan itu Diam-diam Tikhun memikir Jangan-jangan dugaannya tadi salah Opas-opas ini bukan kiriman Kang Leng Hau yang hendak menangkapnya Maka segera ia membentak Kalian sembarangan mengacoblo apa? Siapa adalah Kai Hoa In Ceng? Kai Hoa In Ceng artinya Padri Cabul Pemetik Bunga Yaitu Padri yang suka memperkosa wanita baik-baik Dalam pada itu suara kelenengan tadi sudah dekat Tau-tau seekor kuda kuning dan seekor kuda putih telah berhenti di depan mereka Dari atas kuda segera Leng Kiam Siang Hiap dapat melihat segala apa yang sedang terjadi Mereka agak melengak demi melihat tikun Sebab merasa muka orang seperti sudah mereka kenal Dan segera merekap pun ingat itulah samaran si Hiap Tzuo Kei Ceng Tau asuhu, tidak apalah jika engkau juga ingin pelesir Tapi mengapa sehabis itu engkau membunuh orangnya pula Demikian seru salah seorang opas itu Seorang laki-laki berani berbuat berani bertanggung jawab Marilah engkau ikut kami melaporkan diri saja kepada keantaya Dan opas yang lain ikut berseru juga Engkau coba menyamar segala Tapi sayang telah dapat kami pergoki Hari ini sudah pasti engkau takkan dapat lolos Lebih baik menyerahkan diri saja Kalian sembelarangan mengoceh Suka mempitnah orang baik sahut tikun dengan gusar Ini bukan pitnah, tapi dengan metu kepala aku melihat sendiri Malam itu engkau telah menyusup ke rumah Li Kijin Tidak salah lagi, biarpun kau terbakar menjadi abu juga Aku kenal kau, sahut opas itu Kiranya kawanan O Keceng atau paderi jahat sebangsa pos yang itu Selama beberapa hari paling akhir ini telah mengganas di sekitar lembah tiangkeng Sesudah memperkosa, membunuh pula korbannya Karena mengandalkan ilmu silat mereka sangat tinggi Maka kawanan paderi jahat itu sedikit pun tidak takut-takut Di waktu melakukan kejahatan Bahkan berani meninggalkan tanda Hiatsu, yaitu gambar golok bertetes darah di atas dinding Dan sasaran yang menjadi korban mereka Kalau bukan rumah kaum hartawan dan pembesar Tentu adalah tokoh terkenal pula dalam bulim Maka beberapa kabupaten di selatan tiangkeng itu bila membicarakan Hiatsu O Keceng Seketika pasti setiap orang akan merinding ketakutan Tak kala itu pembesar-pembesar negeri setempat sudah sibuk menyebarkan petugas untuk menguber Begitu pula kaum pendekar dan tokoh perselatan daerah Liang Ou juga turun tangan semua untuk mencari kawanan paderi jahat itu Tentang opas itu bilang menyaksikan sendiri Tikhun masuk ke rumah Li Kijain dan sebagainya Sudah tentu adalah bualan belaka Soalnya mereka melihat Tikhun terluka parah Untuk melarikan diri terang tidak dapat Maka mereka sudah ambil keputusan akan menguruk segala dosa atas diri Tikhun Dengan demikian, pertama dapat memenuhi kewajiban mereka Kedua, dengan sendirinya jasa mereka akan bertambah besar Nama sebenarnya dari Leng Kiam Siang Hiap itu ada Ong Xiaohang dan si gadis si Cui Namanya cuma satu, Sing Kedua muda mudi itu adalah saudara Misan Ajah Cui Sing bernama Cui Tai Seorang tokoh besar sangat terkenal di masa dahulu dengan julukan Sam Kou Kiam, si pedang terguna Ong Xiaohang sendiri sejak kecil sudah kehilangan kedua orang tua Maka ikut tinggal di rumah Seng Paman, yaitu adik ibunya, Cui Tai Serta mendapat pelajaran ilmu silat Karena pembawaan Ong Xiaohang memang gagah dan tampan Maka sejak kecil Cui Tai sudah mengandung maksud akan menyodohkan puterinya kepada kemenakannya itu Oleh karena kedua orang sejak kecil sama-sama belajar silat Sesudah dewasa sama-sama mengembara di luaran untuk mengamalkan kepandayan mereka kepada kaum lemah Maka diambiam benih cinta juga sudah tumbuh di antara mereka Meski tidak bicara secara terang-terangan Tapi mereka sama-sama tahu kelak sudah pasti akan menjadi suami istri Sebab itulah dalam segala tindak tanduk mereka pun tidak canggung-canggung Padri cabul, engkau sudah berlumuran dosa Apakah engkau masih ingin hidup lagi bentak Ong Xiaohang Sambil langkat pedangnya hendak memunggal kepala Tikaun Tahan dulu sekonyong-konyong muncul seorang hwasyo tua hingga jiwa Tikhun tertolong Kedua muda mudi itu telah memperoleh ajaran silat andalan Cui Tai Paling akhir ini nama mereka sangat terkenal Setiap orang di daerah Liang Ong sangat kagum terhadap mereka Dan memuji tidak habis-habis bila ada orang menyebut tentang lengkiam siang hiap Tentang hiat Tio Kei Cheng mengganas itu memang juga telah didengar mereka Cuma kebetulan Tikhun pernah menolong jiwa hamba tua mereka Yaitu si Cui Ho yang bertengkar dengan penangkap ikan tiat bongpang itu Makanya lengkiam siang hiap berlaku murah dan tidak membunuhnya Tapi cuma mengeprek kuda menyepak dua kali hingga pemuda itu terluka parah Siapa aduga di kota kecil ini kembali mempergoki Tikhun menimbulkan gara-gara lagi Dan mendengar kawanan opas itu sedang membentangkan segala dosa yang katanya diperbuat Tikhun itu Dasar jiwa lengkiam siang hiap itu memang luhur dan paling benci pada kejahatan Maka semakin didengar semakin gusar mereka Melihat penonton yang merubung semakin banyak Untuk meloloskan diri tentu akan lebih susah Segera Tikhun mengajun goloknya sambil membentak Minggir semua lalu dengan bantuan dajung pendek yang menyanggah di bawah ketiaknya Segera ia meneriang keluar sana Dengan berteriak-teriak takut Penonton-penonton yang merubung itu lantas berlari menyingkir Keempat opas itu pun berteriak-teriak sambil menyusul dari belakang Cai Ho Ainceng Jangan lari kau tapi mendadak Tikhun memutar balik goloknya Hingga lengan salah seorang opas itu tergurat luka Hai, paderi cabul ini mengganas lagi Berani melukai petugas demikian opas itu terus berteriak Ong Xiao Hang menjadi besar Ia keperak kudanya memburu maju Sekali cambuknya bekerja Tar, golok di tangan Tikhun itu sudah tergubat ujung cambuk Dan terus dia tarik dengan keras Tenaga Tikhun memang sudah habis Seketika golok terlepas dari cekalannya Bahkan Ong Xiao Hang mendesak maju pula Sekali tangan kirinya menyulur Dari atas ia mencengkeram ke bawah Dan tepat baju leher Tikhun Kena di jamre terus diangkat ke atas sambil membentak Paderi cabul Sudah sekian banyak kejahatan yang kau lakukan Apakah kau masih ingin hidup lagi berbareng itu Tangan lain terus merabah garan pedangnya Sekali sinar tajam berkilauan Segera pedangnya terlolos dan hendak memenggal ke leher Tikhun Bagus Bunuh saja pada ricabul itu jah Cincang saja biar tamat riwajatnya Begitulah para penonton itu berteriak-teriak Dalam keadaan tubuh terapung lantaran di cengkeram orang Sama sekali Tikhun tidak mempunyai tenaga untuk merontak Sekilas ia melihat wajah Cui Sing yang acu itu pun mengunyuk rasa hina dan senang Tentunya hina karena benci kepada perbuatan cabul yang dituduhkan kepadanya itu Dan senang lantaran melihat Seng Piau Kau akan melenyapkan jiwanya Diam-diam Tikhun menghela nafas penyesalan Ai, apa mau dikata lagi? Rupanya sudah suratan nasibku harus selalu dipetenah orang dalam Pada itu ia lihat pedang Ong Siau Hang sudah terangkat tinggi-tinggi Tinggal memanggal ke bawah Ia hanya dapat bersenyum getir belaka Katanya di dalam hati Ting to aku Harap maafkan aku tidak dapat memenuhi janyi Soalnya bukan Siau Teh tidak berusaha sedapat mungkin Tapi sesungguhnya nasibku ini terlalu buruk Dan pada saat pedang Ong Siau Hang itu hampir-hampir ditabaskan ke bawah itulah Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang tua Nanti dulu Jangan mengganggu jiwanya Tanpa merasa Siau Hang menoleh Ia lihat pendatang itu adalah seorang Huo Siau berjubah kuning Usia padari itu sudah sangat tua Kepala lancip, telinga kecil, mukanya penuh keriput Dan bahan jubah yang dipakainya itu ternyata serupa dan sewarna dengan apa yang dipakai Tikhun itu Seketika air muka Siau Hang berubah Ia tahu Huo Siau itu adalah kaum Hiat Su Cheng dari Bit Cong di Tibet Cepat ia memperingatkan Sui Sing Awas, Sing Muai Hati-hatilah dan tanpa aja lagi segera ia ajun pedangnya ke bawah Ia pikir padari cabul muda ini ku bunuh dulu Kemudian membunuh padari cabul yang tua itu Waktu pedangnya sudah tinggal belasan senti akan mengenai leher Tikhun Mendadak Siau Hang merasa sikunya kesemutan sekali Terang Hiat Su di bagian siku itu telah terkena sesuatu MG Kontan saja pedangnya lantas melambai ke bawah dengan tidak berkekuatan lagi Namun karena tajamnya senjata itu Tidak urung pipi kiri Tikhun juga tergurat suatu luka yang sangat panjang Gerakan padari tua itu sangat cepat Di mana tubuhnya sampai Lebih dulu ia sodok Ong Siau Hang hingga terjungkal ke bawah kuda Berbareng ia sambar tubuh Tikhun dan ditaruh ke atas kudek putih Tunggangan Sui Sing yang berada di samping Dengan gugup Sui Sing lolos pedang terus membacok Wah, alangkah cantiknya seru pada ritual itu ketika ia agak melengat melihat paras Sui Sing yang manis itu Dan belum lagi pedang orang tiba Lebih dulu ia sudah hulur jarinya dan tepat kena tutup di pinggang si gadis Keruan Sui Sing kaget dan takut Baru pedangnya hendak dibacokan Mendadak tenaganya lenyap Pedang jatuh ke tanah hingga mengeluarkan suaranya ring Segera ia bermaksud melompat turun Namun pinggangnya tiba-tiba terasa kesemutan dan kakinya ikut kaku serta tidak mau menurut perintah lagi Padritua itu terkekeh-kekeh beberapa kali Sedikit ia angkat sebelah kakinya Tau-tau orangnya sudah mencemplak ke atas kuda kuning Umumnya orang menaik kuda tentu sebelah kaki menginjak sanggur di lebih dulu Kemudian kaki yang lain melangkah ke atas pelana kuda Tapi padritua ini ternyata lain daripada yang lain caranya mencemplak kuda Ia tidak melompat juga tidak pakai menginjak dulu ke atas sanggur di Tapi sedikit angkat sebelah kakinya Tubuhnya lantas menaik ke atas pelana Cuma dalam keadaan kacau dan geger Maka semua orang tiada yang perhatikan gerak-geriknya yang hebat dan aneh itu Sementara sesudah mencemplak di atas kuda Begitu kedua kaki padritua itu mengempit kencang Segera kuda kuning itu membeda ke depan Diikuti kuda putih dengan suara kelenengan yang berbunyi kelintang-kelinting Sing Moai Sing Moai demikian siyao hang berteriak-teriak sambil masih menggeletak di tanah Sungguh ia sangat cemas dan tidak berani membayangkan apa jadinya Sesudah Seng Piao Moai alias tunangannya itu diculik oleh padri-padri cabul itu Ada maksudnya hendak bangun untuk mengejar Tapi apa dajah, entah kera bagaimana padri tua itu telah menutupnya Biarpun ia meronta sekuatnya tetap tidak dapat berkutik Dalam pada itu hanya terdengar suara teriakan akan kawanan opas tadi Tangkap padri cabul itu ah Hiat Tsuoke Ceng dapat lolos selaka Ada gadis cantik yang diculik lagi Sudah sepian lamanya Tik Hun terombang ambing di atas pelana kuda Karena guncangannya yang keras itu Hampir-hampir pemuda itu terbanting jatuh Dalam gugupnya dengan sendirinya ia menyama sekenanya Tapi mendadak ia merasa tangannya memegangi sesuatu yang empuk dan lemas Waktu ia memperhatikan Kiranya apa yang terpegang tangannya itu adalah pinggang belakang Cui Sing Keruan Cui Sing ketakutan dan menjerit-jerit Awuhuh, hwasyo jahat Lepas tangan bu ia sangka padri cabul itu hendak berlaku tidak senonoh atas dirinya Sebaliknya Tik Hun menjadi kaget juga dan cepat ia melepas tangan untuk memegangi pelana kuda Namun betapapun juga karena mereka berdua menunggang seekor kuda Mau tak mau badan mereka mesti bersentuhan Saking takutnya hingga air matu Cui Sing bertucuran Dengan gemetar ia berteriak Le, lepaskan aku Lepaskan aku rupanya sepada ritua merasa sedal oleh teriakan akan Cui Sing yang tiada berhenti itu Tiba-tiba ia menutup ayat Yaitu jalan darah yang membuat bisu gadis itu Dengan demikian untuk bicara saja Cui Sing sekarang juga tidak dapat Di atas kudanya pada ritua itu berulang-ulang menoleh pula untuk mengamat-amati paras muka dan potongan tubuh Cui Sing yang cantik Mengiurkan sambil mulutnya tiada hentinya berkecak-kecak dan memuji CK, 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 alangkah cantiknya Hari ini loh wasyo benar-benar lagi ketomplok rejeki Meski mulut Cui Sing sementara itu tak dapat bicara Tapi telinganya toh tidak menjadi tuli Keruan semangatnya seakan-akan terbang ke awang-awang Saking takutnya demi mendengar ucapan pada ritua itu Bahkan hampir-hampir ia kelengar Begitulah pada ritua itu terus ke perak kudanya menuju ke arah barat Selalu tempat sunyi yang dipilih Setelah sekian lamanya Ia merasa suara keleningan kedua ekor kuda itu terlalu berisik Suara kelintang-kelinting itu hanya akan memancing pengejaran musuh saja Maka segera ia mengulur tangannya ke depan Ia betot kedua kelenengan emas dan perak kuda-kuda itu Kelenengan-kelenengan itu sebenarnya terikat di leher kuda dengan untiran rantai emas dan perak Tapi tenaga pada ritua itu benar-benar susah dibayangkan orang Hanya sekali puntir dan betot saja Segera kelenengan-kelenengan itu kena dibetot putus terus diremaskan hingga menjadi lantakan emas dan perak Lalu dimasukkannya ke dalam baju Sebentar pun pada ritua itu tidak memberi kesempatan mengasuh kepada kuda-kuda itu Ia terus berjalan hingga maghrib Acirnya sampailah di tepi sebuah tebing yang curam dan di bawahnya adalah sebuah sungai Ia lihat sekitar situ tiada orang berlalu, pula tiada rumah penduduk Segera ia menurunkan tikhun ke tanah, lalu cuising di pondongnya turun pula Acirnya kedua ekor kuda itu ditambatnya di bawah sebuah pohon besar dan membiarkan binatang-binatang itu makan rumput dan mengasuh Kemudian pada ritua itu membondong cuising pula dan dimasukkan ke tengah-tengah semak-semak rumput Ia sendiri lalu duduk bersilah menghadapi sungai dengan matel, terpejam untuk bersemadi Tikhun duduk di depan si pada ritua itu dengan pikiran yang timbul tenggelam tak keruan Pikirnya, pengalamanku hari ini benar-benar teramat aneh sekali Ada dua orang baik-baik hendak membunuh aku Sebaliknya seorang hwasyo tua malah menolong jiwaku Melihat kelakuan hwasyo tua ini, terang dia adalah sebangsanya poh siang yang jahat itu Kalau dia memperlakukan nona itu dengan tidak senonoh Lantas apa dajaku begitulah dengan bingung tikhun hanya berduduk termenung-menung di atas tebing Angin malam menderu-deru diseling suara burung malam yang menyeramkan Tikhun bergidik demi melihat pula muka si pada ritua yang mirip mayat hidup itu Waktu ia menoleh, ia melihat di semak-semak rumput sana menonjol sebagian baju wanita Itulah cuising yang menggelepak di situ Beberapa kali tikhun bermaksud menanya si pada ritua Tapi melihat sikap orang yang kering itu, betapapun ia tidak berani membuka suara Selang agak lama, mendadak pada ritua itu berbangkit dengan pelahan-lahan Kaki kirinya tampak diangkat hingga tapak kakinya tertekuk ke atas Dengan hanya berdiri dengan kaki kanan Lalu pada ritua itu pentang kedua tangannya menghadap ke bulan Sekonyong-konyong tikhun ingat Hi, gajahnya ini aku seperti sudah pernah melihat Ah, ingatlah aku, di dalam buku kecil tinggalan pos yang terdapatlah gambar dengan gajah yang aneh ini Ia lihat pada ritua itu masih terus berdiri dengan sebelah kaki sebagai patung Sedikit pun tidak bergoyang Lewat sebentar, mendadak pada ritua itu melompat ke atas sambil menyungkir Sesudah turun, kini kepalanya yang menahan di tanah Kedua kakinya terangkat rapat lurus ke atas Tikhun merasa ketarik Ia coba mengeluarkan buku kecil yang ditemukan dari dalam bajunya pos yang itu Ia membalik-balik halaman buku itu Pada suatu halaman, ia lihat gambarnya persisi seperti gajah yang dilakukan si pada ritua sekarang ini Tikhun seperti paham sesuatu, pikirnya dalam hati Ehm, tentu inilah kunci melatih ilmu dari golongan bitcong mereka Kemudian ia melihat pada ritua itu berulang-ulang berganti kecil dan gajah latihannya Melihat gelagatnya, tidak mungkin dapat selesai dalam waktu singkat Bahkan pada ritua itu semakin tenggelam dalam keasikan latihannya sambil mati terpejam Tikhun berpikir, meski pada ritua ini telah menolong jiwaku Tapi terang dia adalah seorang jahat dan cabul Ia menculik nona cantik ini, terang tidak bermaksud baik Selagi dia asik melatih diri, biarlah nona itu akan ku tolong Lalu mengalirkan diri bersama-sama dengan menunggang kuda Biarpun berulang-ulang tikhun tertimpa nasib malang Namun jiwanya yang luhur budi toh tidak menjadi berkurang Meski tahu tindakannya ini berarti menyerempet bahaya Namun ia tidak tega menyaksikan seorang nona baik-baik Mesti dinodai oleh seorang paderi cabul Maka diam-diam ia menggeser tubuh Dengan pelahan-lahan ia merangkak ke arah semak-semak perumput Dahulu, ia sering melatih luwekang bersama tingpian di dalam penyara Maka ia tahu dikala orang sedang asik semadi begitu Tentang dajah panca indera untuk sementara kehilangan dajah gunanya Telinga tuli dan mati seakan-akan buta Dalam keadaan demikian asal paderi itu masih terus berlatih Tentu takkan mengetahui kalau dirinya telah menolongi sinona Lantaran tulang kakinya patah Maka setiap kali tikhun bergerak Tentu menimbulkan rasa sakit tidak kepalang Tapi ia tahan sedapat mungkin Ia letakkan titik berat tubuhnya di bagian siku Dan dengan setengah menyeret Pelahan-lahan ia mengerumut ke tengah-tengah semak kerumput itu Dan untunglah sama sekali tidak diketahui oleh si paderi tua Waktu tikhun menunduk Di bawah sinar bulan Paras muka cuwising dapat terlihat dengan jelas Kedua mati nona tampak membelalak lebar-lebar Dengan air muka yang mengunyuk rasa ketakutan setengah mati Kuatir diketahui si paderi tua Maka tikhun tidak berani membuka suara Tapi hanya menggerak-gerakan tangan untuk memberi tanda Jangan kuatir sebab datangnya itu bermaksud menolong gadis itu Serta akan melarikan diri bersama-sama dengan menunggang kuda Cuising sendiri sejak digondolari si paderi tua Diam-diam ia sudah putus asa akan nasibnya sendiri Yang tercengkeram di tangan iblis kedua paderi cabul itu Ia tidak berani membayangkan penderitaan apa yang akan dialaminya nanti Selakanya ia tertutup Jangankan bergerak Sedangkan untuk bicara pun tidak dapat Ia ditaruh begitu saja di tengah semak-semak kerumput Semut dan belalang selalu merajak Kian kemari di kepala dan leharnya hingga gatal dan risih rasanya Kini melihat Tikhun menggerungut pula mendekati dirinya Ia sangka pemuda itu pasti tidak bermaksud baik Dan tentu akan berbuat tidak senonoh kepadanya Keruan takut Cuising tidak kepalang Berulang-ulang Tikhun masih menggeraki tangannya Untuk memberi tanda bahwa maksudnya hendak menolong padanya Tapi saking takutnya Cuising menjadi salah tanpa Salah terima Hingga semakin menambah rasa takutnya Segera Tikhun menarik bangun si gadis dan menuding ke arah kuda yang tertambat di sebelah sana itu Maksudnya mengajak gadis itu melarikan diri bersama dengan menunggang kuda Tapi meski Cuising sudah berduduk Sekujur badannya tetap lemas Lung Lai tidak bertenaga Kalau kedua kaki Tikhun dalam keadaan sehat dan kuat tentu ia dapat memondong si gadis Tapi kini kakinya patah Untuk berjalan sendiri saja susah Apalagi hendak memondong orang lain Jalan satu-satunya ia pikir harus membuka dulu hiatus si gadis yang tertutup itu Dan biar gadis itu berjalan sendiri Namun Tikhun tidak paham Kero menutup dan membuka hiatus Terpaksa ia memberi tanda pula dengan tangannya Sambil mentuding-tuding bagian-bagian tubuh si gadis Dengan harapan dapatlah gadis itu membalas Memberi tanda jawaban dengan lirikan matanya Tempat mana dapat membuka hiatus yang tertutup itu Sebaliknya Cuising salah tanpa lagi Ia lihat pemuda itu tuding-tuding ke segala pelosok badannya Karuan malunya tak terkatakan dan gemasnya juga tidak kepalang Pikirnya, kurang ajar benar padri muda ini Entah dengan care aleh apa aku akan diperlakukan secara tidak senonoh olehnya Kuharap asal badanku dapat bergerak sedikit saja Segera aku akan tumbukan kepalaku di atas batu Lebih baik mati daripada menerima hinaan Melihat air muka si nona mengunyuk rasa bingung dan aneh Diam-diam Tikhun heran Ia menduga mungkin gadis itu tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan gerakan tangannya tadi Padahal selain membuka hiatus yang tertutup itu Rasanya tiada jalan lain lagi untuk bisa meloloskan diri Katanya di dalam hati Maksudku hanya ingin membantu nona melarikan diri dari ancaman bahaya Maka harap memaafkan tindakanku ini Habis itu, terus saja ia ulur tangan dan memijat beberapa kali di punggung si gadis Sudah tentu pijitan-pijitan itu tiada membawa hasil apa-apa dalam hal membuka hiatus yang tertutup Sebaliknya rasa takut Cui Sing semakin bertambah hingga hampir-hampir ia jatuh ke lengar Sebagai seorang gadis, biarpun dia sering mengembara di Kangong bersama Seng Tiawoko, yaitu Ong Xiaohong Tapi setiap tindak tanduk mereka selalu sopan santun Bahkan tangan menyentuh tangan juga tidak pernah Apalagi main pegang-pegang segala Kecuali tadi waktu dia diturunkan dari kuda oleh si pada ritua Boleh dikata selama hidup belum pernah ada tangan kaum prija yang menyentuh tubuhnya Kini Tikhun bukan lagi menyentuh tubuhnya Bahkan pijit-pijit di punggung Keruan saking takut dan malunya sampai air matanya bercucuran Sebaliknya Tikhun menjadi heran dan kejut Mengapa dia menangis? Ah, tentu karena habis tertutup, hiatuh di punggungnya itu menjadi sangat kesakitan Bila terpegang oleh tanganku hingga saking tak tahan dia lantas menangis Biarlah ku coba membuka hiatuh di pinggangnya saja demikian pikir Tikhun Maka kembali ia ulur tangan ke pinggang si gadis bagian belakang dan memijat beberapa kali pula Tapi celaka, bukannya gadis itu ketawa geli Sebaliknya air matanya semakin deras sebagai banyir Keruan Tikhun bertambah heran dan bingung pula Wah, kiranya bagian pinggang juga sakit Lantas apa dajakku demikian pikirnya Namun sebodoh-bodohnya Tikhun juga tahu bahwa bagian-bagian dada, leher, paha, perut, dan lain-lain adalah tempat-tempat yang merupakan keagungan kaum wanita Ia jangankan dipegang segala, sedang dipandang saja dilarang keras Maka ia memikir pula, aku tidak dapat membuka hiat Sonia Jika aku mencoba lagi secara sembarangan, itu berarti aku berbuat kasar Terpaksa aku mesti menggendong dia dan melarikan diri dengan menyerempet segala bahaya Berpikir demikian, terus saja ia pegang kedua tangan si gadis dengan memaksud untuk menggendongnya Cui Sing sendiri lagi ketakutan dan susah tak terkatakan, saking cemasnya sudah beberapa kali hampir-hampir ia kelengar Kini melihat pada ricabul itu mulai memegang tangannya, ia sangka orang mulai akan main paksa Ia ingin berteriak minta tolong, tapi napasnya tertahan di dada dan susah dikeluarkan Ketika Tikhun mulai tarik tangannya dan hendak mengangkat tubuhnya Seketika hawa yang merongkol di dadanya itu lantas meneriang hingga ahliat yang tertutup tadi terbuka mendada Ia dapat berteriak-teriak dengan suara tajam melengking, bangsat gundul, lepaskan aku, lepaskan aku keruan Tikhun kaget Pegangannya menjadi kendor hingga Cui Sing terbanting jatuh ke tanah Bahkan ia sendiri pun terhuyung-huyung dan akhirnya terguling juga dan secara sangat kebetulan jatuhnya itu tepat menindih di atas badan Cui Sing Dan karena jeritan Cui Sing itu, si pada ritualan tak sadar, ia membuka matu dan melihat Tikhun sedang bergumung dengan Cui Sing Bahkan gadis itu lagi berteriak-teriak pula, bangsat gundul, lekas lepaskan aku atau bunuhlah aku saja Hahaha si pada ritual terbahak-bahak menyaksikan itu Haha, setan cilik, kenapa kau begitu terburu-buru? Kau hendak mencuri nona milik kakek gurumu, ca? Hahaha segera ia pun mendekati mereka Sekali jam beret, ia tarik Tikhun ke atas dan dibawa menyingkir Lalu dilepaskan ke tanah sambil berkata pula dengan tertawa Haha, bagus, bagus Aku paling suka kepada pemuda pemberani seperti kau ini Biarpun kakimu patah, tapi melihat ada wanita, engkau lantas lupa sakit Eh, ham, bagus, bagus Engkau sangat mencocoki seleraku keruan Tikhun garuk-garuk kepala sendiri dengan serbarunyam karena kesalahpahaman kedua orang itu Si nona salah tanpa, mengira dirinya hendak berbuat tidak senonoh kepadanya Sebaliknya si paderi tua salah sangka dia hendak merebut hak milik seng kakek guru itu Diam-diam Tikhun memikir Kalau aku bicara terus terang padanya Mungkin sekalian tanpa dari itu bisa membuat tamat riwajatku Terpaksa aku harus mengikuti arah angin untuk berusaha meloloskan diri Berbareng mencari akal untuk menolong nona itu Apakah engkau adalah murid yang baru diterima Pos yang demikian terdengar si paderi tua sedang menanya Dan belum lagi Tikhun menjawab Tiba-tiba paderi itu tertawa lebar dan menyambung pula Eh, ham, tentu pos yang sangat suka padamu Bukan saja dia telah menghadiahkan hiat su ceng ih Jubah paderi bersulam gambar golok berdarah Kepadamu, bahkan jilid hiat sulpit-kip Kitab pusaka golok berdarah Juga sudah diberikan padamu Habis berkata Sekali ia mengulur tangannya Tau-tau buku kecil yang berada di dalam baju Tikhun itu Dirogoh keluar olehnya Ia membalik-balik halaman kitab itu Lalu mengusap kepala Tikhun dengan pelahan-lahan sambil berkata Eh, ham, bagus, sangat bagus Siapakah namamu? Tikhun sahut si pemuda Tikhun, eh, ham, bagus, sangat bagus Demikian puji si paderi tua sambil mengembalikan kitab kecil itu ke dalam baju Tikhun Dan gurumu sudah mengajarkan padamu kunci melatih ilmu silat kita belum-belum Sahut Tikhun Oh, tapi tak apalah, tidak lama tentu dia akan mengajarkan padamu Ujar paderi tua itu Dan dimanakah suhumu telah pergi sudah tentu Tikhun Tidak berani mengatakan pos yang sudah mampus Terpaksa ia menyahut sekenanya Dia, dia berada di kapal di tengah Tiang Kang Suhumu pernah memberitahukan kepadamu tentang gelar agung sucomu, kakek gurumu Tidak tanya si paderi tua pula Belum, sahut Tikhun Baiklah, dengarkan sekarang, kakek gurumu ini bergelar hiat tu loco, kata paderi tua Aneh juga, entah mengapa engkasi setan cilik ini sangat menyenangkan aku Bolehlah kau ikut pada kakek gurumu ini Tanggung kau akan mendapat rejeki tiada taranya Setiap wanita cantik dan gadis aju di dunia ini Siapa yang kau penujui, tentu pula akan kau peroleh dengan mudah Kiranya dia adalah gurunya pos yang, demikian pikir Tikhun Tapi ia lantas tanya juga Mengapa, mengapa orang memaki kita sebagai, sebagai hiat tu oke ceng? Apakah su, suco adalah cil yang kau, pejabat ketua dari golongan kita ini Hei hei, pos yang si berdebah ini benar-benar terlalu Masakah tentang asal-usul golongannya sendiri juga tidak dikatakan kepada murid kesajangannya Demikian hiat tu loco atau si e yang golok berdarah, mengomel dengan mengekeh tawa Tapi biar ku terangkan padamu Golongan kita ini adalah suatu cabang dari Bichong di Tibet Namanya disebut hiat tu bun Aku adalah pejabat ketua angkatan keempat daripada keluarga golok berdarah kita ini Maka engkau harus belajar dengan baik-baik dan giat Kemudian bukan mustahil jabatan ketua angkatan ke-6 akan dapat jatuh atas dirimu Eh, tulang kakimu telah patah terinjak kuda Jah jangan khawatir, marilah biarku beri obat Segera ia membuka balutan kaki Tikhun yang patah itu Ia sambung tulang patah tepat pada tempatnya satu sama lain Lalu mengeluarkan sebuah botol porselen dan menuang sedikit obat bubuk dan dibubuhkan di tempat luka itu Katanya, ini adalah obat mujarab menyambung tulang dari golongan kita Tanggung ces peleng, tiada sebulan Tentu kakimu akan pulih seperti sedia kala Setelah membalut kembali luka Tikhun itu Si paderi berpaling kepada Chuwi Sing Lalu katanya pula dengan tertawa Setan kecil, rupa anak darah ini memang lumajan dan potongan badannya boleh juga, bukan? Ia mengaku sebagai lengkiam siang hiap apa segala Bapaknya bernama Chuwi Tai Katanya adalah tokoh terkemuka di kalangan bulim di daerah Tionggoan sini Biasanya suka mengagulkan diri sebagai kaum Beng Bun Ching Pei Keluarga baik-baik dan golongan ternama Siapa duga anak darah ini telah kena diculik oleh Hiap Chu Loco Hehehe, kita harus membuat malu habis-habisan kepada bapaknya itu Kita belacak di baju anak darah ini dan ikat dia di atas kuda Lalu kita arah dia sepanjang jalan di kota Paksia Peking, biar setiap orang ikut menyaksikan dengan jelas Beginilah macamnya anak perawan Chuwi Tai Hiap yang mereka puja itu Keruan hati Chuwi Sing berdebar-debar mendengar ucapan paderi tua itu Saking takutnya hampir-hampir ia kelengar lagi Pikirnya diam-diam, paderi muda itu sudah jahat Tapi paderi tua bangka ini terlebih jahat dan keji Aku harus lekas mencari jalan untuk membunuh diri Demi badanku yang suci bersih ini serta nama baik aja Aha, baru dibicarakan Tau-tau orang yang hendak menolongnya sudah Tiba-tiba-tiba Hiap Chu Loco berseru sambil tertawa Tikun menjadi girang malah Cepat ia tanya Di mana sekarang masih jauh Paling sedikit ada lima li dari sini Sahut Hiap Chu Loco Hehehe, banyak juga jumlahnya Ehem, seluruhnya ada tujuh belas penunggang kuda Waktu tikun mendengarkan dengan cermat Benar juga sayut-sayut di jalan pegunungan di sebelah tenggara sana ada suara derapan kuda Cuma jaraknya masih sangat jauh Maka suara derapan itu terkadang terdengar dan terkadang lenyap Untuk membadai berapa jumlah orangnya sudah tentu sangat sulit Tapi sedikit mendengarkan saja Hiap Chu Loco sudah lantas tahu dengan pasti jumlahnya ada tujuh belas orang Sungguh dajah pendengarannya yang tajam itu sangat mengejutkan orang Kemudian Hiap Chu Loco berkata pula Tulang kakimu baru saja dibubungi obat Dalam waktu tiga jam engkau tidak boleh sebarangan bergerak Kalau tidak, untuk selamanya kau akan menjadi pincang Di daerah sini aku tidak pernah mendengar ada jago-jago yang berkepandaian tinggi Meskipun mereka berjumlah tujuh belas orang Biarlah nanti ku bunuh semua saja Sesungguhnya tikun tidak ingin hosyo jahat itu terlalu banyak mencelaka jago-jago silat yang baik di kalangan Buen Maka cepat ia berkata Kita sembunyi di sini saja tanpa bersuara Mereka tentu takkan mampu menemukan kita Jumlah musuh terlalu banyak Sebaliknya kita cuma berdua Maka sebaiknya su Su Cho berlaku hati-hati saja Hiap Tu Loco menjadi senang Katanya, ehem Setan cilik berhati luhur Dapat memperhatikan keselamatan kakek gurumu Hehehe, Su Cho sangat suka padamu Habis berkata Sekali ia mengagap kebagian pinggang Tau-tau sebatang biantu Golok baja yang tipis dan lemas Terpegang di tangannya Batang golok itu tampak bergemetar terus mirip pular hidup Di bawah sinar bulan metu golok itu kelihatan berwarna merah padam Lapat-lapat bersemuarna darah dan sangat menyeramkan Tanpa merasa Tikhun bergidik Tanyanya dengan gemetar Apakah, apakah inilah yang disebut Hiato, golok berdarah ja, sahut Hiato Loco Golok pusaka ini setiap malam bulan Purnama mesti diberi sesajen kepala manusia Kalau tidak, tajamnya akan berkurang dan tidak menguntungkan si pemiliknya Lihatlah malam ini bulan lagi Purnama Kebetulan ada 17 orang menghantarkan kepala mereka sendiri untuk sesajen goloku Wahai, golok pusaka Malam ini engkau pasti akan kenyang makan darah manusia Lebih kenyang daripada apa yang pernah kau rasakan Di lain pihak, diam-diam cuising sedang bergerang Demi mendengar suara drapan kuda yang ramai itu semakin mendekat Tapi sesudah mendengar ucapan Hiato Loco yang sangat sombong itu Seakan-akan setiap orang yang datang itu sudah pasti akan terbunuh olehnya Hal ini meski membuatnya ragu-ragu Tapi diam-diam ia pun berpikir Apakah ajahku sendiri ikut datang? Dan apakah Piawoko juga datang kemari selang tak lama pula Di bawah sinar bulan yang terang itu Tertampaklah dari jalan ereng bukit sana Sebarisan penunggang kuda sedang mendatangi dengan cepat Waktu Tik Hun coba menghitungnya Benar juga, tidak lebih dan tak kurang Jumlahnya memang tepat adalah 17 orang Engkau tentu adalah murid baru Sipo Siang, bukan? Siapakah namamu tanya Hiato Loco? Tik Hun Tik Hun? Eh HM, bagus, bagus Jika engkau menurut pada suco Tentu setiap wanita aju dan gadis cantik di dunia ini Dapat kau peroleh dengan mudah Susul menyusul ke 17 penunggang kuda itu Tertampak mengeperak kuda dengan cepat Setiba di dekat tebing situ Penunggang-penunggang kuda itu Lantas memilu ke jalan di bawah tebing itu Ternyata tiada terpikir oleh mereka Untuk menyelidiki keadaan di atas tebing Aku berada di sini Aku berada di sini Segera cuising berteriak-teriak Mendengar itu Seketika ke 17 orang itu Memberhentikan kuda mereka Dan memutar kembali Tiau Moai Dimanakah engkau Tiau Moai Segera seorang laki-laki balas berseru Itulah suaranya Ong Siau Hong Dan selagi cuising hendak berteriak pula Mendadak Hiat Tu Loco Menyulur jarinya dan menyelentik sekali Sebutir batu kecil terus menyambar ke arah si gadis Dan tepat mengenai pula Ah Hiat Hingga cuising tidak dapat bersuara lagi Sementara itu ke 17 orang itu Sudah melompat turun semua dari binatang tunggangan mereka Dan sedang berunding dengan suara pelahan-lahan Mendadak Hiat Tu Loco Pegang bahu Tik Hun terus mengangkatnya tinggi-tinggi ke atas Sambil berseru Inilah Hiat Tu Loco Chiang bunyin angkatan keempat dari Hiat Tu Bun Bit Chong di Tibet Bersama murid angkatan ke-6 Tik Hun berada disini Menyusul ia berjongkok dan mencengkeram pula leher baju Cui Sing serta diangkatnya ke atas juga sambil berteriak Lihatlah ini Anak perawannya Cui Tai Kini sudah menjadi gundik ke-18 daripada cucu muridku Tik Hun Siapakah di antara kalian ada yang kepingin minum arak bahagianya Silakan lekas maju kemari Ahahaha Ia sengaja hendak pamerkan betapa tinggi lewekangnya Maka suara ketawanya itu dibikin panjang Hingga antara lembah pegunungan itu seakan-akan terguncang oleh suaranya yang berkumandang jauh itu Keruan ke-17 orang itu saling pandang dengan terperanyat sekali Namun demikian Bagi Ong Xiao Hong Oleh karena Seng Piao Muai berada di bawah cengkeraman paderi jahat dan tampaknya sedikit pun tidak mampu melawan Malahan mendengar pula teriakan paderi tua itu tadi yang mengatakan Seng Piao Muai sudah menjadi gundik ke-18 dari cucu muridnya yang bernama Tik Hun Ia menjadi tambah khawatir Jangan-jangan Seng Piao Muai telah dinodai Saking gusar dan khawatirnya sekali menggereng Terus saja ia mendahului menyerbu ke atas tebing dengan pedang terhunus Segera pula ke-16 orang yang lain ikut meneriang ke atas sambil berteriak-teriak Bunuh dulu Hiat Tuo Ke Ceng itu basmilah penyakit orang Kangowi Nija Paderi cabul seperti itu Jangan sekali-sekali diberi hak hidup menghadapi keadaan demikian Tik Hun menjadi serba salah Setelah orang-orang itu telah sangka dirinya sebagai hosyo jahat dari Hiat Tuo Bun Biar bagaimanapun rasanya sulit untuk memela diri dan memberi penyelasan Paling baik dalam pertarungan nanti mereka dapat membunuh Hiat Tulo Co Dan Nona Cui Sing dapat diselamatkan Tetapi kalau Hiat Tulo Co terbinasa Tentu dirinya juga susah lolos di bawah senjata orang-orang itu Begitulah Tik Hun menjadi bingung dan serba sulit Sebentar berharap kaum pendekar Tionggoan itu bisa menang Lain saat mengharapkan Hiat Tulo Co yang menang pula Sebaliknya Hiat Tulo Co bersikap sangat tenang Jumlah musuh yang sangat banyak itu dianggapnya urusan sepele saja Kedua tangannya masih terus menyinging Tik Hun dan Cui Sing Sambil mulutnya menggigit Hiat Tulo hingga semakin menambah coraknya yang seram dan menakutkan Setelah para pendekar Tionggoan itu kira-kira tinggal berpuluh meter hampir mendekat Pelahan-lahan Hiat Tulo Co meletakkan Tik Hun ke tanah Ia taruh dengan hati-hati sekali supaya tidak mengganggu tulang kaki cucu murid yang patah itu Dan sesudah rombongan lawan tinggal belasan meter jauhnya Barulah ia letakkan pula Cui Sing di sampingnya Tik Hun Goloknya masih tetap tergigit di mulut Kedua tangannya lantas bertolak pinggang Lengan bajunya berkibar-kibar tertiup angin malam yang kencang Tiau Muai baik-baik kahengkah segera ong siau hang berseru dari jauh Sudah tentu Cui Sing juga bermaksud menyahut Tapi apa dajah, ia tak dapat bersuara Cuma kedatangan Seng Piawko yang semakin dekat itu dapat diikutinya dengan jelas Ia lihat air muka Seng Piawko yang tampan itu mengandung rasa penuh khawatir dan sedang berlari mendatangi Sungguh Girang Cui Sing tak terkatakan Alangkah terima kasih dan cintanya kepada Seng Piawko itu Kalau dapat ia ingin segera menubruk ke dalam pelukan pemuda itu untuk menangis Serta mengadukan penderitaan dan penghinaan apa yang telah dialaminya selama beberapa jam ini Sementara itu ong siau hang lagi celingukan kian kemari Perhatiannya melulu dicurahkan untuk mencari Piawko seorang Karena itu langkahnya menjadi agak lambat Maka di antara para pendekar itu sudah ada 7-8 orang melampauinya ke depan Di bawah sinar bulan Purnama Sikap Hiyatu Locoh yang gagah berwibawa dengan berdiri sambil menggigip gelok itu Membuat para pendekar serentak berhenti ketika 5-6 meter berada di depan paderitua itu Setelah kedua pihak saling pandang sejenak, mendadak terdengar suara bentakan Dua laki-laki berbareng terus meneriang ke atas Yang satu bersenjatakan kimpian, rujung emas, dan yang lain bersenjatakan siang tu, sepasang golok Mereka adalah dua saudara seperguruan dari keluarga Hek di Soasai Tai Tong Hau yang terkenal Walaupun sesama perguruan, tapi senjata mereka berlainan Yang memakai kimpian bertenaga sangat besar Sebaliknya yang bersenjata siang tu sangat lincah dan gesit Kira-kira beberapa meter mereka menyerbu maju Karena langkah pemakai siang tu itu lebih gesit dan cepat Segera ia mengisar ke belakang Hiyatu Locoh Dengan demikian mereka lantas menggemcat padari itu dari muka dan belakang sambil membentak-bentak Tapi sedikit Hiyatu Locoh mengegos, bacokan siang tu lawan sudah terhindar Setelah berkelip pula beberapa kali dari serangan lawan sambil goloknya tetap tergigip di mulut Suatu ketika, sekonyong-konyong dengan tangan kiri ia memegang garan goloknya yang tipis dan lemas itu Sekali ia mengejun, kontan kepala lawan yang memakai kimpian itu terpapas separoh Habis membunuh seorang, segera pada ritwa itu menggigit goloknya dengan mulut Keruan lawan yang memakai siang tu itu terperanyak dan berduka pula Ia menjadi nekat juga, ia putar sepasang goloknya sekencang kitiran dan merangsang maju Tapi Hiyatu Locoh dengan senaknya dapat menyusur kian kemari di bawah sinar golok lawan itu Sekonyong-konyong ia memegang goloknya lagi, sekali ini dengan tangan kanan, dan sekali tabas, tahu-tahu lawan telah terbacok mati Serentak para pendekar menyerit takut dan mundur ke belakang Tertampak pada ritwa itu menggigit golok yang berlumuran darah, mulutnya berlepotan darah pula, sikapnya beringas menyeramkan Walaupun dijeri, namun para pendekar itu sudah bertekad sehidup semati, maka betapapun mereka pantang lari Dengan membentak-bentak, kembali ada empat orang meneri yang maju lagi terbagi dari empat jurusan Mendadak Hiyatu Locoh lari ke arah barat Dengan sendirinya keempat lawannya serentak mengejar, begitu pula pendekar-pendekar yang lain pun ikut mengudak sambil membentak-bentak Hanya dalam beberapa meter jauhnya, tertampaklah cepat dan lambat keempat pengejar itu Yang dua dapat mendahului di depan dan dua orang lainnya ketinggalan di belakang Rupanya itulah yang diinginkan Hiyatu Locoh, mendadak ia berhenti lari ke depan Sebaliknya terus menyerbu kembali Di mana sinar merah berkelebat, tahu-tahu kedua lawan di depan itu sudah terbinasa di bawah goloknya Dan sedikit tertegun kedua orang yang menyusul dari belakang itu Tahu-tahu leher mereka juga sudah berkenalan dengan golok sipa dari tua Tanpa ampun lagi kepala mereka berpisah dengan tuannya Dengan merbah di tengah semak-semak kerumput, ikut dapat menyaksikan hanya dalam sekejap saja Hiyatu Locoh sudah berhasil membinasakan enam lawannya Betapa hebat ilmu silatnya dan betapa ganas caranya, sungguh susah untuk dibayangkan Sekilas terpikir olehnya, jika kera demikian dia membunuh musuh Sisa ke sebelas orang lagi mungkin hanya sekejap saja sudah akan bersih terbinasa olehnya Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang Tiawomo Ai, Tiawomo Ai Dimanakah engkau itulah suaranya Kim Tong Tiamong Siawhong Si pedang jejaka emas, satu di antara lengkiam siang hiap Cui Sing sendiri berjuluk Ginkoh Tiam atau si pedang darap perak Ia sedang menggeletak di samping tikun Karena ahiat, yaitu hiat sub pembisu, telah ditutup oleh hiat tulocong Maka ia tak dapat bersuara, hanya di dalam hati saja ia berteriak-teriak Tiawoko, aku berada di sini Di lain pihak Ong Siawhong masih terus mencari Seng Tiawomo Ai Dengan menyingkap semak-semak rumput yang lebat itu Tiba-tiba angin meniup hingga ujung baju Cui Sing tersiur ke atas Hal mana segera dapat dilihat oleh Siawhong Dengan girang pemuda itu berseru, inilah dia Di sini segera ia pun menubruk maju untuk merangkul bangun Cui Sing Saking girangnya sampai Cui Sing meneteskan air matu hampir-hampir ia jatuh pingsan di dalam pelukan Seng kekasih Tiawomo Ai, Tiawomo Ai Aku telah ketemukan engkau demikian Seru Siawhong kegirangan sambil memeluk sekencang-kencangnya Dalam keadaan begitu, segala tata tertib dan sopan santun antara kedua orang yang berlainan jenis itu sudah dilupakan oleh pemuda itu Tiawomo Ai, bagaimana kau, tidak apa-apa bukan demikian Siawhong menanya pula Dan sudah tentu Cui Sing tak dapat menjawab Siawhong menjadi curiga, cepat ia letakkan segadis ke tanah Tapi baru kaki Cui Sing berdiri, tubuhnya terus mendojong roboh ke belakang Dan baru sekarang Siawhong tahu apa yang terjadi atas diri Seng Tiawomo Ai Ia pun seorang yang mahir tiam hiat, segera ia memijit beberapa kali di bagian pinggang dan bahu untuk membuka hiat su yang tertutup itu Tiawko-Tiawko segera Cui Sing berteriak terharu sesudah merdeka kembali Dalam pada itu Tik Hun menginsafi keadaan berbahaya bagi dirinya ketika Ong Siawhong mendekat ke situ Dikala pemuda itu asyik membuka hiat su Seng Tiawomo Ai, diam-diam Tik Hun tik merangkak pergi Namun Cui Sing adalah satu gadis yang sangat cermat Begitu mendengar ada suara semak rumput berkeresakan Segera teringat olehnya hinaan yang diterimanya dari Tik Hun Terus saja ia menuding ke arah Tik Hun dan berseru kepada Seng Tiawoko Itu dia, lekas bunuh paderi jahat itu Mendengar itu, tanpa pikir lagi Siawhong terus lolos pedangnya pula Secepat kilat ia menusuk ke arah Tik Hun Untunglah Tik Hun sebelumnya sudah tahu gelagat bakal celaka Demi mendengar teriakan Cui Sing itu Maka sebelum pedang orang tiba, dengan cepat ia terus menggulingkan diri ke depan Dan ternyata di sisi situ adalah tanah tanyakan yang miring Maka seperti tonggentong saja ia menggelindingkan diri ke bawah Dalam pada itu Ong Siawhong telah menyusulkan tusukan kedua kalinya dengan cepat Dan tampaknya sudah hampir mengenai Tik Hun Sekonyong-konyong terdengar terang sekali Tangannya terasa kesemutan Tusukannya telah tertangkis oleh berkelebatnya sinar merah ke Milau Tapi ilmu silat Siawhong memang lebih tinggi daripada Cui Sing Kalau cuma sekali gebrak saja masih belum dapat menundukannya Dalam segala kerepotannya itu, tanpa pikir lagi ia terus putar pedangnya sedemikian kencangnya Hingga berwujud sebuah bola sinar putih untuk melindungi tubuh sendiri Maka terdengarlah serentetan suara gemerincing beradunya pedang dan golok Hanya sekejap saja sudah lebih 20-30 kali kedua senjata saling berbenturan Kiranya ilmu pedang Siawhong itu sudah hampir memperoleh seluruh kepandayan sang guru Yaitu Cui Tai, ajahnya Cui Sing Ilmu pedang yang dimainkan itu disebut Hongjo Hai Peng Burung Merak Pentang Sajab Gajah ilmu pedang itu seluruhnya ada 9 rupa Permainan pedang itu sudah dilatihnya dengan sangat masak Dalam keadaan jiwanya terancam bahaya oleh serangan golok musuh yang cepat luar biasa itu Ia tidak dapat memikirkan apakah mesti menangkisnya dengan satu jurus demi satu jurus Tapi ia terus memainkan Hongjo Hai Peng dengan sendirinya Dan lantaran itu, meski Hiat Tu Loco berulang-ulang melancarkan serangan sampai 36 kali Dan semakin lama semakin cepat namun toh seluruhnya kena ditangkis oleh Siawhong Semua orang sampai terkesima menyaksikan pertarungan sengit dan cepat itu Sementara itu di antara 17 orang pengejar itu sudah ada 3 orang pula yang terbinasa di bawah golok berdarah sipa dari tua Sisanya termasuk Cui Sing tinggal 9 orang saja diam-diam mereka menahan napas mengikuti pertempuran yang berlangsung itu Pikir mereka, betapapun lengkiam siang hiap memang tidak bernama kosong Hanya dia sendiri yang mampu menangkis serangan kilat dari golok paderi jahat itu Padahal bila Hiat Tu Loco mengendorkan serangannya, menyusul saling gebrak lagi secara biasa Dalam belasan jurus saja tentu jiwa Ong Siawhong akan melayang di bawah golok berdarah Hiat Tu Loco itu Untunglah seketika itu si paderi tua tidak memikirkan kemungkinan itu Ia masih terus merangsak dan menyerang secepat kilat dan secara bertubi-tubi Sebenarnya ada maksud para pendekar lain hendak ikut meneri yang maju untuk membantu mampuskan paderi tua yang jahat itu Tapi karena pertarungan kedua orang itu dilakukan dengan terlalu cepat hingga tiada tempat luang yang dapat mereka masuki Sudah tentu di antara semua orang itu yang paling memperhatikan keselamatan Siawhong adalah Cui Sing Meski kaki tangannya masih terasa lemas dan linung, tapi ia pun tidak berani menunggu terlalu lama Segera ia jemput sebatang pedang dari tangan sesatu mayat yang menggelepak di tanah itu Terus saja ia ikut menyerbu maju untuk membantu Seng Piao Ko Si gadis sudah biasa bekerja sama dengan Seng Piao Ko dalam menghadapi musuh Kera bertempurnya menjadi tidak canggung-canggung Segera Ong Siawhong menahan semua serangan Hiat Tu Loco dan Cui Sing yang melakukan serangan dengan mati-matian Hiat Tu Loco mulai gopoh karena sudah puluhan jurus masih tak dapat membereskan Ong Siawhong Mendadak ia menggerang sekali, sambil tangan kanan tetap memainkan goloknya Tangan kiri terus dipakai untuk merebut pedang pemuda itu Siawhong terkejut, segera ia putar pedangnya lebih kencang Harapannya dapatlah memapas beberapa jari tangan musuh yang berani coba-coba merebut senjatanya itu Tak terduga tangan pada ritua ini seperti tidak takut kepada tajamnya pedang Tangan itu menyentik atau menyempok dengan cepat hingga ada lebih dari separoh dari tipu serangan Siawhong kena dipatahkan Dan sebab itu keadaan Siawhong dan Cui Sing menjadi berbahaya Gelagat tidak menguntungkan itu segera dapat dilihat oleh salah seorang pendekar tua di antaranya Ia insaf bila sebentar lengkiam siang hiap sampai terminasa di bawah golok musuh Maka sisa kawan-kawannya juga tiada seorang pun yang dapat lolos dengan hidup Maka ia lantas berseru Hajo, kawan-kawan, marilah kita meneriang maju semua Biarlah kita melabrak pada ricabul itu dengan mati-matian Dan pada saat itulah, tiba-tiba dari jurusan barat laut sana terdengar suara teriakan seseorang yang ditarik panjang Loko Ali Ucui menyusul arah barat daya juga ada suara sahutan seorang lain Loko Ali Ucui bahkan belum lenyap suara itu Kembali dari arah barat ada suara seorang lagi yang bergema di angkasa Loko Ali Ucui begitulah suara ketiga orang itu berkumandang datang dari tiga jurusan pula Suara mereka ada yang keras melantang, ada yang nyaring melengking Tapi semuanya bertenaga dalam yang sangat kuat Hiat Tulo Co terkesiap demi mendengar suara teriakan ketiga orang itu Pikirnya, dari manakah munculnya tiga tokoh kosin seperti itu Dari suaranya saja mungkin ilmu silat mereka masing-masing tidak berada di bawahku Pabila mereka bertiga mengerubut maju sekaligus Pasti aku akan susah melawan mereka Begitulah sambil memikirkan Kero menghadapi musuh Gerak serangannya sedikit pun tidak menjadi kendor Sekonyong-konyong dari arah selatan lagi-lagi ada suara seruan seorang Loko Ali Ucui Kalau tadi suara ketiga orang itu menarik panjang seruan mereka mulai dari Loko Ali Ucui Maka orang keempat ini menarik panjang huruf keempat Cui hingga nyaring dan berkumandang sampai jauh Dalam pada itu Cui Sing menjadi girang Segera ia pun berteriak-teriak Ajah, ajah, lekas tolong Ajah segera salah seorang pendekar itu pun ada yang berseru girang Itulah dia Kang Lam Sulo telah datang semua Loko Ali Ucui Haha, tapi baru dia mulai tertawa Sekonyong-konyong darah munkrat dari dadanya Golok Hiat Tuloco telah mampir di dadanya hingga seketika ia terbinasa Mendengar bahwa keempat orang yang datang lagi itu ternyata adalah ajahnya Cui Sing Tiba-tiba Hiat Tuloco ingat sesuatu Aku pernah mendengar cerita muridku si Sian Yang Katanya di dalam bulim di daerah Tionggoan Tokoh yang paling lihai selain Ting Tian Masih terdapat pula apa yang disebut Pak Sukoei dan Lam Sulo Empat tokoh aneh di utara dan empat kakek saksi di selatan Pak Sukoei itu katanya berjuluk Hang Haouin Leong Angin, Harimau, Mega, Naga, dan Lam Sulo Katanya berjuluk Loko Ali Ucui Gugur bung air mengalir alias kocar kacir Waktu mendengar cerita itu, aku cuma mengejeknya dengan mendengus Kupikir kalau mereka berjuluk Loko Ali Ucui Masakah mereka memiliki kepandayan yang berarti? Tapi kini dari suara seruan mereka yang sahut-menyahut ini Nyata mereka memang bukan tokoh sembilarangan Selagi pada ritual itu memikir, tiba-tiba terdengar pula suara keempat orang itu sering tak bergema di angkasa Teriakan Loko Ali Ucui itu berkumandang datang dari empat jurusan yang begitu keras Sehingga lembah pegunungan itu seakan-akan terguncang Dari suara itu Hiatulocotau jarak keempat orang masih cukup jauh Paling tidak masih lima sampai enam li jauhnya Tapi bila dia mesti membunuh habis sisa kesembilan lawan yang masih terus mengerubut dengan nekat itu Dan sementara itu keempat tokoh mengetung tiba Tentu susahlah untuk meloloskan diri Tiba-tiba ia bersuit, lalu berteriak keras-keras Loko Ali Ucui, biar kulabrak kalian hingga kocar kacir berbareng itu Jarinya terus menyelentik, kering, pedang di tangan cuising sampai mencelat ke udara oleh selentikan itu Tikhun, siapkan kuda, kita tinggal pergi saja seruh Hiatulocot Tiba-tiba Tikhun tidak menjawab karena merasa serba sulit Jikalau lari bersama pada ritual itu, mungkin dirinya akan semakin mendalam kejeblos ke dalam lumpur hingga tidak dapat menarik diri lagi Tapi kalau tinggal di situ, bukan mustahil segera akan dicincang menjadi baso oleh orang banyak Tidak mungkin dia diberi kesempatan untuk bicara dan membela diri Dalam pada itu terdengar Hiatulocot telah mendesak pula Cucu murid, lekas tuntun kuda kesini dan segera Tikhun dapat mengambil keputusan Paling penting sekarang jalah menyelamatkan jiwa dahulu Apakah orang lain akan salah paham atau tidak? Biarlah itu urusan belakang Maka waktu untuk ketiga kalinya Hiatulocot mendesak pula Segera ia menyahut sekali Lalu menyemput sebatang tumbak sekedar dipakai tongkat Dengan merincang incuk ia terus ke tempat kuda Selaka, paderi jahat itu akan lari Biar aku mencegat dia Seru seorang gendut yang bersenjata toja Segera ia pun tarik tojanya serta memburu ke arah Tikhun He he, kau hendak mencegat dia Biar aku mencegat kau Demikian Hiatulocot menyengek Berbareng goloknya berkelebat Sebelum si gendut sempat berkelit Tau-tau orangnya berikut tojanya sudah tertabas kutung menjadi empat potong Melihat kawannya mati secara mengenaskan Semua orang sama menyerit ngeri Memang tujuan Hiatulocot jalah untuk menggertak mundur pengerojok itu Maka pada saat lawan-lawan itu tertegun sejenak Tanpa aja lagi ia mengulur tangan hingga pinggang cuising kena dirangkulnya Segera ia berlari ke arah Tikhun yang sementara itu sudah menyiapkan kuda tunggangannya Lepaskan aku, lepaskan aku Hwasio Jahanam demikian cuising berteriak-teriak Berbareng kepalanya terus menghantam serabutan ke punggung Hiatulocot Biarpun ilmu pedang si gadis tidak lemah Tapi kepalan yang dihujankan ke punggung musuh itu ternyata tiada bertenaga Apalagi kulit daging Hiatulocot cukup kasap dan tebal Beberapa kali gebukan itu hampir-hampir tidak terasa olehnya Bahkan pada ritual itu melangkah dengan sangat cepat Hanya beberapa kali lompatan saja ia sudah berada di samping Tikhun Saat itu Ong Xiaohang masih terus putar pedangnya dengan mati-matian Ia masih terus melontarkan jurus-jurus Kong Jok Hai Peng yang mirip burung merah beraksi itu Ketika Seng Tiawomo Ai kembali diculik musuh lagi Dengan kalap ia lantas memburu sambil tetap memutar pedangnya tanpa berhenti Cuma permainannya sudah kacau tak keruan Sesudah mendekat, lebih dulu Hiatulocot menaikkan Tikhun ke atas kuda kuning Lalu menaruh cuising di depan pemuda itu sambil memberi pesan dengan pelahan Orang-orang yang berteriak seperti setan meringkik itu adalah musuh-musuh tangguh yang tidak sembarangan Anak darah ini adalah barang sandera, jaminan Jangan sampai dia melarikan diri Sembari berkata ia terus mencemplak ke atas kuda putih dan dikeperak ke arah timur Dengan diikut oleh Tikhun dengan kuda kuning Dalam pada itu suara teriakan loko aliu cui itu semakin mendekat Terkadang suara itu cuma seorang saja, tempo-tempo dua orang Tapi sering juga tiga-empat orang berseru berbareng Piawoko, Piawoko, ajah, ajah Lekas tolong aku demikian Cuising juga berteriak-teriak ketakutan Tapi jelas dilihatnya Seng Piawoko makin jauh ketinggalan di belakang kuda Kedua ekor kuda kuning dan putih milik Leng Kiam Siang Hiap itu memangnya adalah kuda-kuda pilihan yang susah didapat Biasanya mereka sangat bangga atas binatang tunggangan mereka itu Siapa aduga sekarang senjata makan Tuan, kuda-kuda itu berbalik diperalat oleh musuh untuk melarikan cuising Sudah tentu binatang-binatang itu tidak kenal kawan atau lawan Mereka hanya menurut perintah si penunggang saja Semakin dikeperak, semakin kencang larinya Dan Ong Siawhang juga ketinggalan semakin jauh Walaupun tak dapat menyusul musuh Namun Siawhang tidak putus asa Ia masih memburu terus sambil berteriak-teriak dari jauh Tiawomo Ai Tiawomo Ai begitulah yang satu berteriak Piawoko dan yang lain berseru Piawomo Ai Suara mereka sedih memilukan Bagi pendengaran tikun, rasanya menjadi tidak tega Beberapa kali ia hendak mendorong cuising ke bawah kuda biar berkumpul kembali dengan kekasihnya Tapi selalu teringat olehnya pesan Hiatulocoh yang mengatakan musuh yang datang itu sangat tangguh Anak darah ini adalah barang sandra dan harus dijaganya jangan sampai lari Maka ia menjadi ragu-ragu Bila cuising dilepaskan tentu Hiatulocoh akan gusar Pada yang jahat luar biasa itu Bukan mustahil akan membunuh dirinya bagai menyembelih seekor ayam saja Apalagi bila sampai disusul oleh ajah cuising berempat jago tangguh itu Besar kemungkinan dirinya juga akan terbunuh secara sia-sia tanpa berdosa Seketika tikun menjadi bingung apa yang harus dilakukannya Ia dengar suara teriakan cuising sudah mulai serak Mendadak hati tikun terharu Ai, betapa cinta kasih antara mereka itu Tapi dengan paksa telah dipisahkan orang Aku sendiri bukankah juga demikian dengan Jik Sumo Ai? Mestinya kami dapat hidup aman tentera berduaan Tapi ada pihak ketiga yang telah menghancurkan cita-cita kami Namun, namun, bilakah Jik Sumo Ai pernah memperhatikan diriku Seperti Nona Cui ini terhadap Yaukonya itu berpikir Sampai disini tikun menjadi berduka Katanya di dalam hati Bolehlah kau kembali saja dan sekali mendorong Cui Sing Didorongnya ke bawah kuda Tak terduga meski hiat tuh loco berjalan di depan Namun setiap saat ia memperhatikan gerak-gerak kuda di belakangnya Ketika suara teriakan Cui Sing mendadak berhenti Menyusul terdengar suara kaget si gadis Dan suara jatuhnya ke tanah Ia mengira tikun yang patah kaki itu Tidak kuat menahan terperosotnya Cui Sing ke tanah Maka cepat ia memutar balik kudanya Di lain pihak Begitu tubuh Cui Sing jatuh ke tanah Cepat ia sudah melompat bangun pula Segera ia pun angkat langkah seribu berlari ke arah Ong Xiaohong Jarak kedua muda-mudita kala itu kira-kira ada seratusan meter Yang satu berlari dari sini Yang lain memapak dari sana Yang satu berteriak Tiawoko dan yang lain berseru Tiawomo ai jarak mereka semakin dekat Rasa girang mereka tak terkatakan Dan rasa khawatir mereka pun susah dilukiskan He he Biarlah mereka gembira dulu Demikian jengek hiat culo co Ia sengaja menahan kudanya Ia membiarkan kedua muda-mudita semakin mendekat satu sama lain Waktu jarak mereka tinggal 20-30 meter jauhnya Mendadak ia kempit kudanya kencang-kencang sambil bersuit Secepat angin ia membedal kuda putih itu ke belakang cui sing Keruan tikhun ikut khawatir bagi segadis Dalam hati ia berteriak-teriak Lekas lari cepat sedikit Lekas begitu pula Beberapa pendekar jakm tidak terbunuh Tadi ketika melihat hiat tulo co Menggeperk kudanya kembali Sambil mulut menggigit gelok berdarahnya Mereka pun berteriak-teriak khawatir Cepat lari Lekas cui sing mendengar suara Drapan kuda dari belakang semakin mendekat Tapi lari mereka juga semakin cepat Dan jarak kedua muda-mudi itu pun semakin dekat Saking napsu dan gugupnya ingin lekas-lekas mencapai seng kekasih Sampai dadanya seakan-akan meledak dan dengkulnya terasa lemas Setiap saat pas tidak akan terbanting robo Tapi sedapat mungkin ia masih bertahan sekuatnya lambat Launia merasa hawa nafas kuda putih seperti sudah menyembur sampai di punggungnya Terdengar hiat tulo co sedang berkata dengan tertawa iblis He hei, masakah kau dapat lolos dengan mati-matian Cui sing angkat langkahnya selebar mungkin sambil mengulur kedua tangannya ke depan Namun Seng Piau Kau masih 2-3 meter jauhnya Sedangkan tangan kiri hiat tulo co sudah terasa merangsang ke atas kepalanya Sekali Cui sing menyerit dan selagi hendak menangis Tiba-tiba terdengarlah suara seruan seorang yang penuh welas asih serta sangat dikenalnya Jangan takut, Seng Ji, ajah datang untuk menolong kau mendengar suara itu Tak lain tak bukan adalah Seng ajah Cui Tai yang telah datang Dalam girangnya semangat Cui sing tiba-tiba terbangkit Entah dari mana datangnya kekuatan Sekonyong-konyong kakinya melejit sekuatnya ke depan hingga lebih 1 meter jauhnya Meski saat itu lengan atas si gadis sudah terjamah oleh tangan hiat tulo co Tapi akhirnya gadis itu dapat terlepas juga Ketika Ong Siau Hang sekuatnya melompat maju juga Tangan kiri kedua muda mudi itu sudah dapat saling memegang Cepat tangan kanan Siau Hang memutar pedangnya pula Pikirnya, alhamdulillah, syukur suhu dapat tiba tepat pada waktunya untuk menolong Maka sekarang tidak perlu takut kepada iblis paderi jahat itu lagi Sebaliknya hiat tulo co terkekah kekehejek melihat pemuda itu berani main kaju padanya lagi Tiba-tiba goloknya menyabat ke depan Melihat berkelebatnya sinar merah Cepat Ong Siau Hang Ajun pedangnya menangkis Di luar dugaan, tiba-tiba golok bersinar merah darah itu dapat melengkung ke bawah hingga mirip tali yang lemas Ujung golok terus memotong ke jari tangannya Bila Ong Siau Hang tidak lepaskan pedangnya, pasti tangannya yang akan terkutung Di dalam seribu kerepotannya itu, perubahan gerakan pemuda itu pun sangat cepat Ia kerahkan tenaga pada tangannya, pedang terus ditimpukan ke arah musuh Tapi sekali jari kiri hiat tulo co menyentik Kontan pedang itu terpental dan menyambar ke arah seorang kakek yang sedang berlari secepat terbang dari arah barat sana Menyusul golok di tangan kanan paderi itu terus mengulur ke depan pula mengancam buka Ong Siau Hang Untuk mendojongkan tubuhnya ke belakang guna menghindar serangan itu Terpaksa Siau Hang harus melepaskan tangan yang memegang tangan Cui Sing itu Dan kesempatan itu tidak disiasiakan hiat tulocong Sekali tangannya merangkul, kembali Cui Sing tertawan olehnya terus ditaruh di atas pelana kudanya Bahkan paderi itu tidak memutar kudanya dengan segera Tapi malah keperak kuda mencongklang ke depan Meneriang ke arah rombongan jago-jago silat Tionggoan tadi Melihat musuh meneriang dengan kudanya Pendekar-pendekar Tionggoan yang menghadang di tengah jalan itu terpaksa melompat minggir sambil berteriak-teriak Sedangkan hiat tulocong lantas memutar kudanya Mengitar kembali ke arah Tikhun sambil mulutnya mengeluarkan suara gerangan aneh Namun sebelum dia mendekat dengan Tikhun Sekonyong-konyong sesosok bajangan kebuah berkelebat Sinar pedang yang gemerdek menyilaukan matu karena tertimpa cahaja sinar bulan Tahu-tahu menyambar ke arah dadanya Tanpa pikir lagi hiat tulocong ajun goloknya menyampok Terang, golok mementur pedang hingga cekalannya terasa kesemutan Hebat benar tenaga dalamnya diam-diam pada ritual itu membatin Dan pada saat itulah kembali dari sebelah kanan sebatang pedang juga menusuk ke arahnya Gajah serangan pedang ini datangnya sangat aneh Ujung pedang tampak gemerdek hingga berwujud beberapa lingkaran-lingkaran besar dan kecil Hingga seketika tidak jelas kemana tusukan pedang itu hendak diteruskan Kembali hiat tulocop terkejut, ah, kiranya tokoh ahli taike kiam juga datang segera Ia himpun tenaga ke tangan kanan, ia pun ajun goloknya hingga berupa beberapa lingkaran Begitu lingkaran-lingkaran golok dan pedang beradu, terdengarlah terang-terang-terang beberapa kali disertai munkratnya lelatu api Ilmu golok bagus terdengar pihak kelawan membentak Berbareng orangnya terus melompat ke samping Waktu dipandang, kiranya adalah seorang tojin, imam agama tau, yang berjubah kuning jingga Dan ilmu pedangmu juga bagus demikian hiat tulocop alas memuji Tapi orang yang di sisi kiri tadi lantas membentak juga Lepaskan putriku segera pedangnya menusuk dan tangannya memukul sekaligus Di sebelah sana, dari jauh tikun dapat menyaksikan cuising kembali telah ditawan hiat tulocopula Tapi akibatnya kini telah dikerubut dua lawan tangguh Si kakek sebelah kiri itu berjenggot putih sebagai perak, wajahnya putih bersih Berulang-ulang terdengar dia berteriak, lepaskan putriku terang ialah ajahnya cuising cuitai Tertampak setiap kali hiat tulocop menangkis pedang cuitai selalu pada ritual itu tergeliat sedikit Teranglah tenaga dalam jago si cui itu masih lebih kuat daripada lawannya Dalam pada itu dari lereng bukit sebelah barat sana tertampak mendatangi lagi dua orang lain dengan secepat angin Terang mereka pun jago yang lihai Pikir tikun, bila kedua orang itu pun tiba dan empat orang mengerojok maju semua Tentu hiat tulocop tak akan sanggup melawan mereka Kalau tidak terbinasa juga akan terluka parah Maka lebih baik sekarang juga aku melarikan diri dahulu Tetapi segera terpikir lagi olehnya Kalau bukan paderi itu yang menolong jiwaku Mungkin sejak tadi-tadi aku sudah dibunuh oleh Ong Xiaohong Jika sekarang aku lupa budi dan mementingkan diri sendiri Terang ini bukan perbuatan seorang laki-laki sejati Begitulah ia menjadi ragu-ragu apa mesti menyelamatkan diri sendiri atau tidak Sekonyong-konyong terdengar teriakan hiat tulocop ini Ku kembalikan puterimu, tahu-tahu tubuh Cui Sing dilemparkan hingga melampaui atas kepala Cui Tai Terus tertuju ke arah Tik Hun Kejadian ini benar-benar diluar dugaan siapapun juga Sudah tentu Cui Sing yang tubuhnya mi layang-layang di udara itu menjerit-jerit ketakutan Bahkan orang lain juga berteriak kaget semua Tik Hun menjadi bingung juga ketika melihat tubuh si gadis itu melayang ke arahnya Kalau tak ditangkap olehnya, tentu gadis itu akan terbanting Kalau ditangkap, datangnya tubuh si gadis teramat kencang Boleh jadi kedua-duanya akan terguling semua ke tanah Namun Tik Hun tidak sempat banyak memikir lagi Tubuh Cui Sing sudah melayang tiba Terpaksa ia pentang tangannya terus merangkul tubuh gadis itu Sebenarnya lemparan hiat tulocop itu cukup keras Untung Tik Hun berada di atas kuda Tenaga timpahan itu sebagian besar dapat dipikul oleh kuda Pula waktu hiat tulocop melemparkan Cui Sing Berbareng ia sudah menutup jalan darah gadis itu hingga tidak dapat berkutik apa-apa Maka Tik Hun dapat menangkap tubuhnya dengan bebas Hwesyo jahat, lepaskan aku demikian Cui Sing hanya dapat berteriak-teriak Di sebelah sana mendadak hiat tulocop membacok dua kali ke arah Cui Tai Menyusul dengan cepat luar biasa Ia membacok juga dua kali kepada imam tua tadi Serangan-serangannya itu lihai sekali hingga mau tak mau lawan-lawannya harus menghindar dan berkelip Berbareng hiat tulocop berseru pula Tik Hun, anak baik, lekas lari, lekas lari dulu, tak perlu menunggu aku Tik Hun masih bingung, tapi segera dilihatnya Ong Siau Hang dan beberapa kawannya telah memburu ke arahnya sambil berteriak-teriak Bunuh dulu bangsa cabul cilik itu di lain pihak hiat tulocop masih terus mendesak agar dia lekas melarikan diri Akhirnya Tik Hun pikir memang harus menyelamatkan diri lebih penting Maka segera ia keperak kudanya meneriang ke sana Tadinya Tik Hun dan Hiat tulocop sebenarnya berlari ke arah timur, tapi dalam keadaan gugup sekarang ia berbalik lari ke arah barat Dalam pada itu hiat tulocop memutar golok merahnya itu semakin cepat, seluruh tubuhnya seakan-akan terbungkus oleh sinar merah Dengan ketawa ia masih berkata, lebih baik aku akan mengawani puterimu yang cantik Molek itu daripada menemani tua bangka seperti kau ini habis berkata Ia pura-pura membacok sekali, selagi lawan berkelit, terus saja ia kempit kudanya hingga binatang itu mendadak melompat ke depan Karena khawatir atas diri puterinya yang telah dilarikan Tik Hun itu, Cui Tai tidak ingin terlibat lebih lama dengan Hiat tulocop Segera ia mengeluarkan ginkang ting-ting toh Cui, menumpang kapu-kapu meluncur di atas air Yang hebat, segera ia mengejar ke arah Tik Hun secepat orang meluncur di atas air Tapi kuda tunggangan Tik Hun justru adalah kuda pilihan jenis Taiwan, sejenis kuda pacu mongol Yang dibeli Cui Tai sendiri dengan harga 500 tahil perak Betapa cepat larinya kecuali kuda putih tunggangan Hiat tulocop itu, boleh dikata jarang ada tandingannya Maka sekarang meski di atas kuda kuning itu dibebani dua orang, yaitu Tik Hun dan Cui Sing Tapi larinya masih sangat cepat dan Cui Tai tetap tak dapat menyusulnya Berhenti, berhenti demikian Cui Tai berteriak-teriak Bangsat gundul, jika kau tidak berhenti, sebentar ku cincang kau hingga menjadi bergedel Sudah tentu tidak nanti Tik Hun mau berhenti, sebaliknya ia mengeperak kudanya semakin kencang Ajah, ajah Cui Sing berteriak-teriak juga dengan ketakutan Sungguh hati Cui Tai seperti disayat-sayat, sahutnya, jangan khawatir, nak dan hanya sekejap saja kejar-mengejar itu sudah dua-tiga li jauhnya Meski ginkang Cui Tai sangat hebat, tapi lama-kelamaan ia pun mulai lemas Maklum, usianya sudah lanjut, napasnya jadi kempas-kempis dan menggap-megap Jaraknya dengan kuda kuning itu pun semakin menyauh Bahkan mendadak dari belakang terdengar ada sambaran senjata tajam Tanpa pikir ia putar pedangnya menangkis ke belakang, terang, bacokan Hiattu Loco yang sudah dapat menyusulnya itu kena tertangkis Segera tertampak angin berkesiur lewat diampingnya, pada ritual itu sudah keperak kuda putihnya sambil terbahak-bahak dan menyusul ke arah Tik Hun dengan cepat sekali Hiattu Loco dan Tik Hun masih terus melarikan kuda mereka dengan cepat hingga musuh sudah ketinggalan sangat jauh di belakang Setelah jakin musuh pasti takkan mampu menyusul lagi, kuatir kalau kuda-kuda itu terlalu capek Mereka lantas mengendorkan kendali dan membiarkan binatang-binatang itu berjalan pelahan-lahan Sepanjang jalan tiada henti-hentinya Hiattu Loco memuji kebaikan hati Tik Hun Katanya pemuda itu mempunyai liang sim, hati nurani bajik Biarpun tahu gelagat sangat berbahaya toh tidak mau melarikan diri meninggalkan Seng Su Cho, kakek guru Tik Hun hanya tersenyum getir saja oleh pujian setinggi langit itu waktu ia melirik Cui Sing Ia lihat paras muka si gadis mengunyuk rasa ketakutan tercampur hina padanya Ia tahu gadis itu pasti sangat benci, bahkan geregetan padanya Ia pikir urusan toh sudah ketelanyur begini, untuk memberi penyelasan juga gadis itu belum tentu mau percaja Ia pikir masa bodohlah, bagaimana engkau hendak memaki dan mencaci aku sebagai bangsat gundul atau paderi cabul dan apalagi Silakan makilah sesukamu Hei anak darah, tiba-tiba hiat tuh loco bersuara, ilmu silat ajahmu boleh juga, cah? Tapi, hei hei, toh masih kalah setingkat daripada Chosuya mu ini Biarpun dia peras antro tenaganya juga tidak mampu menahan diriku Cui Sing tidak menjawab, tapi hanya melototnya sekali Dan si imam tua yang bersenjata pedang itu, siapakah dia? Termasuk yang mana di antara loko aliu Chui itu demikian Hiat tuh loco menanya pula Namun Chui Sing sudah ambil keputusan takkan menjawab Biarpun orang menanya terus, tetap ia tidak guberis padanya Acirnya Hiat tuh loco menjadi jengkel, tiba-tiba ia tanya tikun dengan tertawa Eh, cucu muridku, tahukah engkau tempat manakah yang paling berharga bagi kaum wanita tikun terperanyat oleh pertanyaan itu? Selaka pikirnya Apakah paderi terkutuk ini akan menodai kesucian nona Chui? Kera bagaimana baiknya agar aku dapat menolong gadis itu Tapi terpaksa ia pun menjawab Entahlah, aku tidak tahu ah, masih hijau Kau, ujar hiat tuh loco dengan tertawa Ini, dengarlah baik-baik biar kau tambah pengalaman tempat yang paling berharga bagi kaum wanita adalah terletak pada paras mukanya Nah, sekarang kau sudah tahu bukan? Makanya bila dia masih tidak menjawab pertanyaanku Haha, asal goloku ini ku sajat begini dan ku iris begitu Seketika mukanya akan berwujud peta jalan simpang Nah, cantik tidak kalau begitu Hah habis berkata, seret Segera ia pun lolos goloknya yang terselip di pinggang itu Namun Chui Sing adalah satu gadis yang berwatak sangat keras Setelah jatuh di tangan kedua paderi cabul itu Memangnya ia sudah bertekad pati Lebih baik gugur sebagai ratna daripada hidup menanggung hina Meski suka kepada paras cantik adalah menjadi wata asli kaum wanita Bila terpikir muka sendiri yang cantik molek itu bakal disayat-sayat sedemikian rupa oleh paderi jahanam itu Betapapun ia merasa merinding juga Tapi bila terpikir pula sesudah paras muka sendiri terusak Boleh jadi kesucian badannya malah dapat dipertahankan Hal ini masih mending juga daripada mati konyol Sementara itu Hiat Tuloco telah abad-abitkan ujung goloknya di muka hidungnya sambil mengancam Nah, jawablah Ku tanya siapakah imam tua itu? Jika kau tidak menyawap lagi, sajatan pertama segera ku lakukan Katakan, lekas Fui Semprot Chui Sing Katakan apa? Katakan kau paderi keparat Lekas kau bunuh saja nonamu ini seret Mendadak tangan Hiat Tuloco bekerja Di mana sinar merah berkelebat Muka Chui Sing telah disajatnya sekali Tik Hun menyerit tertahan sekali dan tidak tega untuk memandang Sebaliknya Chui Sing sudah lantas pingsan Hiat Tuloco terbahak-bahak sambil melarikan kudanya lebih cepat Tanpa tertahan Tik Hun memandang juga kepada Chui Sing Tapi ia menjadi melongo sebab muka si nona ternyata tiada apa-apa Bahkan luka sedikit pun tidak ada Keruan ia sangat girau Kiranya ilmu permainan golok Hiat Tuloco itu benar-benar sudah mencapai tingkatan yang paling sempurna Dan dapat menurut setiap keinginannya tanpa selisih satu milipun Tabasannya tadi memang telah menyambar lewat di pipi Chui Sing Tapi hanya kena sajat secombot rambut di pelipis gadis itu Sedangkan pipinya sedikit pun tidak terluka Saat itu pelahan-lahan Chui Sing juga mulai siuman Tanpa tertahan lagi air matanya bercucuran Ketika dilihatnya Tik Hun lagi memandangnya dengan tersenyum simpul dirang Ia menjadi gusar dan mendongkol Dan peratnya kau, kau, paderi jahat Sebenarnya ia bermaksud mencaci maki pemuda itu dengan kata-kata yang paling pedas dan keji Tapi dasar dia seorang gadis sopan dan lembut Selamanya tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar dan kotor Maka seketika itu ia pun tidak tahu apa yang harus dimakinya selain kata-kata paderi jahat itu Melihat Chui Sing sudah siuman Segera hiat tuh locor menggeraki pula goloknya yang melengkung itu ke muka si gadis sambil membentak Nah, sekarang kau mau menjawab tidak? Kalau tidak, segera ku sajat pula mukamu Tapi Chui Sing tetap membandel Ia pikir toh sudah disajat sekali Biarpun disayat-sayat lagi mukaku juga serupa saja Maka sahuknya dengan menyerit Lekas kau bunuh aku saja Chui Sing tidak pingsan lagi Ia merasa pipinya nyes dingin Namun tidak terasa sakit Pula tiada darah menetes Baru sekarang ia tahu Chui Sing itu cuma menger tak saja Hakikatnya pipi sendiri tidak terluka apa-apa Tanpa merasa ia menghela nafas lega Eh, cucu murid yang baik Kedua kali bacokan Chosuya barusan ini bagaimana menurut pendapatmu Tiba-tiba Hiat Tulocok menanya Tikhun Wah, ilmu sakti, hebat sekali sahut Tikhun Tanpa ragu-ragu, memang pujiannya ini bukan pura-pura belaka Tapi timbul dari hati nuraninya Sebab ilmu Golokhawasyo tua itu memang luar biasa Kau ingin belajar tidak? Tanya Hiat Tulocok pula Tikhun tidak lantas menjawab Tapi mendadak timbul suatu pikirannya Aku justru lagi bingung bagaimana untuk melindungi kesucian Nona Chui Bila aku mengalihkan perhatiannya dengan merecoki si pada ritua Agar mengajarkan ilmu silatnya kepada aku Tentu pikiran menyelewengnya untuk sementara ini dapat dicegah Lalu aku dapat mencari akal untuk menolong si Nona Dan aku harus membuat si pada ritua benar-benar mencurahkan Antero perhatiannya untuk mengajar padaku Untuk mana aku harus berusaha menyenangkan hatinya Serta belajar sungguh-sungguh Dengan keputusan itu Maka ia menyahut Chosuya ya Kepandayanmu memainkan Hiat Tulocok itu Sungguh cucu murid keraningan benar-benar untuk mempelajarinya Maka sukalah Chosuya mengajarkan beberapa jurus padaku Agar kelak bila aku bertemu dengan lawan sebangsa keroco Seperti Piao Konona ini Paling tidak aku dapat balas melabraknya Habis berkata Pikir-punya pikir Tikhun menjadi mengkidik sendiri dan merah jengah mukanya Maklum Dasar watak Tikhun sangat jujur Selamanya tidak suka pura-pura Tapi kini demi untuk menolong si Nona Mau tak mau ia mesti memanggil Chosuya Kepada musuh yang sebenarnya dibenci itu Bahkan Cui Sing yang mendengar ucapan Tikhun Yang menyilap pantak itu pun merasa muak Berulang-ulang ia meludah tanda benci Sebaliknya Hiat Tulocok merasa sangat senang Katanya, ilmu permainan Hiat Tulocok ini Tidak mungkin dapat dipelajari dalam waktu singkat Tapi bolehlah aku mengajarkan jurus Pico Asyahu Mengupas kertas dan mengiris tahu Kera melatihnya begini Taruhlah setumpuk kertas kira-kira seratus helai di atas meja Sekali golokmu menabas harus tepat Mengupas kertas helai pertama Helai kedua sekali-sekali tidak boleh ikut terkupas Habis itu memotong helai kedua, ketiga dan seterusnya Sekali tabas satu helai Hingga habis seratus helai Hulu membuat seperti tukang obat ejek Cui Sing Dasar sifat anak muda Ia tidak percaja ilmu golok orang Bisa sedemikian lihainya Makanya ia mengejek Oh, jadi kau tidak percaja Baiklah sekarang juga aku mencobanya di hadapanmu Ujar Hiat Tulocok dengan tertawa Dan mendadak ia bubut seutas rambut si gadis Keruan Cui Sing kaget Hai, mau apa kau teriaknya khawatir Namun Hiat Tulocok tidak menjawab Ia taruh utas rambut itu di atas batang hidung Cui Sing Lalu melarikan kudanya ke depan sana Waktu itu tubuh Cui Sing meringkuk dan tertaruh di atas kuda Di depannya Tikun Ketika merasa ujung hidungnya ditaruhi seutas rambut Dengan sendirinya merasa terkilik-kilik geli Ia tidak tahu si pada ritua itu akan main gila apa Sedianya terus hendak meniup rambut di atas hidung itu agar jatuh Tapi mendadak terdengar Hiat Tulocok berseru Eh, jangan bergerak Lihatlah yang jelas lalu ia memutar kudanya berlari kembali Dengan cepat sekali kedua kuda lantas saling bersimpangan Seketika Cui Sing merasa pandangannya silau oleh berkelebatnya sinar merah Ujung hidungnya terasa silir-silir dan rambut di atas hidung itu tahu-tahu sudah lenyap Menyusu lantas terdengar Tikun berteriak-teriak Bagus Bagus ketika Hiat Tulocok menyodorkan goloknya ke depan Cui Sing Maka tertampaklah di atas betang golok itu terdapat seutas rambut panjang Hiat Tulocok dan Tikun berkepala gundul semua Dengan sendirinya rambut itu adalah milik Cui Sing yang tak dapat dipalsukan Keruan si gadis tidak kepalang kejut dan kagumnya Pikirnya, Hwesyo tua ini benar-benar sangat lihai Tabasannya barusan ini kalau satu mili lebih tinggi Tentu rambut itu takkan dapat terkupas oleh goloknya Sebaliknya kalau rendah sedikit Pasti hidungku sekarang sudah gerumpung Paling tidak juga menjadi pesek Apalagi dia menabas sambil menaik kuda Namun toh begitu tepat dan jitu Sungguh kepandayan yang hebat Karena sengaja hendak merebut hati Hiat Tulocok Maka tidak habis-habis Tikun mengumpak dan memberi pujian-pujian Setinggi langit atas ilmu golok seng kakek guru itu Kini Cui Sing sendiri sudah menyaksikan betapa sakti ilmu goloknya orang Maka ia pun anggap pujian-pujian Tikun itu memang tidak terlalu berlebihan Cuma ia merasa pemuda itu benar-benar terlalu rendah jiwanya Masakah sedemikian penyilat pantat untuk merebut hati seng kakek guru Begitulah kemudian Hiat Tulocok melanjutkan perjalanannya Dengan menyajarkan kudanya dengan Tikun Katanya dan Kero mengiris tau itu jalah taruh sepotong tau di atas papan Lalu mengirisnya tipis-tipis Sepotong tau itu harus disajat menjadi seratus irisan kecil Setiap alis harus utuh dan pipih Jika hasilnya memuaskan, itu berarti jurus pertama sudah lulus Itu pun baru merupakan jurus pertama Tikun menegas Sudah tentu, sahut Hiat Tulocok Memangnya kau anggap ilmu golok cosuyamu ini seperti memotong ayam gampangnya Nah, cobalah kau pikir Lebih sulit mengiris tau sambil berdiri tegak Atau lebih sulit mengupas rambut di atas ujung hidung anak darah itu? Hahaha dengan sangat kagum Tikun mengumpak pula Ilmu sakti cosuyah sudah tentu tidak mungkin dicapai oleh sebarangan orang Asalkan cucu murid dapat mempelajari sepersepuluh dari kepandayan cosuyah saja Rasanya sudah cukup puas Siat Tulocok terbahak-bahak senang oleh pujian itu Sebaliknya cuwi sing mi ludah-ludah hinap pula Biasanya orang menyilat itu paling sulit terletak pada ucapannya yang pertama Orang jujur seperti Tikun itu memangnya tidak cocok disuruh mengucapkan kata-kata yang penuh pujian belaka itu Tapi sesudah banyak diucapkan Otomatis menjadi biasa baginya untuk mencari kata-kata yang enak didengar Padahal pujian-pujian Tikun bagi ilmu golok Hiat Tulocok yang sakti itu boleh dikata tidak berlebihan Cuma kalau menurut wata asli Tikun Seharusnya tidak nanti sudi diucapkannya Begitulah maka Hiat Tulocok telah menjawab Eh HM, bakatmu cukup baik Asal kau mau giat belajar Pasti kepandayan ku ini dapat kau pelajari Baiklah, sekarang juga boleh kau coba-coba habis berkata Mendadak ia bubut pula seutas rambutnya cuwi sing dan meletakkannya di atas ujung hidungnya Tentu saja cuwi sing ketakutan Sekali sebul terus saja ia tiup jatuh rambut itu sambil berteriak-teriak Hi, hi, hwasyo cilik ini tidak bisa Mana boleh suruh dia sembarangan coba tidak bisa Harus dilatih sampai bisa Segala kepandayan mesti dilatih dulu baru bisa Demikian Hiat Tulocok berkata Sekali tidak jadi, ulangi sekali lagi Dua kali gagal, ulangi tiga kali Tiga kali gagal, ulangi sepuluh kali atau dua tiga puluh kali Akhirnya pasti jadi habis itu Kembali ia bubut lagi seutas rambut si gadis dan ditaruh pula di ujung hidungnya Lalu ia serahkan goloknya kepada Tik Hun dan berkata Nah, coba kau sambil menerima golok dari tangan Hiat Tulocok itu Tik Hun coba memandang sekejap kepada cuwi sing yang menggeletak di depan sendiri itu Ia lihat wajah si gadis penuh rasa gusar Tapi dari sinar matanya tertampak pula rasa takutnya Rupanya gadis itu tahu kalau Tik Hun tidak pernah melatih ilmu silat yang hebat itu Pabila secara sembrono menirukan Ker, tabasan Hiat Tulocok Mungkin kepalanya akan terbelah menjadi dua, paling tidak juga hidung akan terkupas Dan masih mending bila kepala terpecah belah dan seketika mati daripada menerima hinaan kedua pada ricabul itu Jelakannya kalau hidungnya yang terkupas menjadi pesek Kan bisa runyam untuk selamanya tiba-tiba pikiran Cer Dik Tik Hun tergugah Ia menanya Hiat Tulocok, Coslia, Ker, tabasan ini Bagaimana dengan tenaga tangan yang harus dipakai harus pinggang menggerakkan bahu Bahu menembus ke lengan, lengan harus tidak bertenaga Dan pergelangan tangan harus tidak berkekuatan Demikian sahut Hiat Tulocok Lalu ia pun memberi penyelasan tentang apa yang dimaksudkan pinggang menggerakkan bahu Dan bahu menembus ke lengan dan apa-apa lagi yang kedengarannya susah dimengarti Tapi sebenarnya mengandung kebenaran yang tepat Berulang-ulang Tik Hun mengangguk-angguk atas petunjuk seng kakek guru Kemudian ia berkata Cuma sayang cucu murid telah diani aja orang Pipekut dipundak sudah dilubangi Otot tangan juga terpotong putus Sudah tak dapat mengeluarkan tenaga lagi Mengapa pipekutmu dilubangi orang? Dan otot tanganmu juga dipotong tanya Hiat Tulocok Jah, cucu murid telah banyak menderita akibat dijebloskan ke dalam penyerah oleh orang Sahut Tik Hun Mendadak Hiat Tulocok terbahak-bahak tawa Sambil larikan kuda berendeng dengan Tik Hun Ia suruh pemuda itu memperlihatkan pundaknya Benar juga ia lihat tulang pundak Tik Hun mendekuk ke bawah Malahan luka tulang pundak yang dilubangi dengan rantai itu masih belum rapat benar-benar Pulah jari tangan kanan pemuda itu pun terpapas putus sebagian Otot lengan juga terpotong Untuk melatih ilmu silat boleh dikata sudah Tiada harapan lagi diam-diam Tik Hun mendongkol oleh ketawa paderi itu Masakah orang tersiksa seberat itu malah ditertawai Haha, anak muda, coba katakan sudah berapa banyak engkau telah merusak anak perawan orang demikian Tiba-tiba Hiat Tulocok menanya He he, orang muda hanya menuruti napsu belaka hingga lupa daratan Akhirnya kau ketangkap basah dan dijebloskan ke bui bukan-bukan, sahut Tik Hun Ala, pakai malu-malu segala Nakulah terus terang, engkau dibebi oleh orang adalah disebabkan gara-gara kaum wanita bukan Hiat Tulocok mendesak pula dengan tertawa Untuk sejenak Tik Hun melengat Memang benar ia dibebi adalah disebabkan petenahan gundiknya Ban Chin San Hal ini berarti gara-gara kaum wanita juga Maka dengan gergetan ia menjawab Ja, memang gara-gara perempuan hina itu hingga aku menderita seperti ini Pada suatu hari aku pasti akan membalas sakit hati ini Huh, engkau sendiri berbuat jahat, tapi malah menyalahkan orang lain Tiba-tiba cuwising mendam perat Hektometer, manusia yang paling tidak kenal malu di dunia ini mungkin adalah bangsat gundul seperti kau ini Haha, anak darah ini benar-benar terlalu bandel Kata Hiat Tulocok dengan tertawa Eh, cucu murid, cobalah kau lucuti pakaiannya hingga telan yang bulat Coba nanti dia masih berani memaki orang atau tidak Baik, sahut Tik Hun tanpa pikir Bangsat, kau berani maki cuwising dengan gusar Padahal dalam keadaan tak dapat berkutik Bila Tik Hun benar-benar mau membuka pakaiannya seperti apa yang dikatakan Hiat Tulocok itu Betapapun cuwising tak dapat melawan Maka dalam peratannya, kau berani itu hakikatnya cuma gertakan belaka Dan sudah tentu tiada niat sungguh-sungguh Tik Hun hendak melucuti pakaian cuwising Ketika dilihatnya si paderitua tiada hentinya mengincar tubuh si gadis dengan ketawa tak beres Segera Tik Hun memikirkan Kher bagaimana agar dapat mengalihkan perhatian paderitua itu atas diri si Nona Maka sekenanya ia lantas tanya Cosuya, menurut pendapatmu, bahan apkiran seperti cucu murid ini apakah masih dapat melatih ilmu silat mengapa tidak sahut Hiat Tulocok Sekalipun kedua tangan dan kedua kakimu buntung semua juga masih dapat melatih ilmu dari Hiat Tulun kita ini Ai, bagus sekali kalau begitu teriak Tik Hun dengan girang Begitulah sambil bicara sembari berjalan Tanpa merasa mereka telah sampai di suatu jalan besar tiba-tiba terdengar suara gemereng dan trompet yang ramai di depan sana Menyusul tertampaklah serombongan iring-iringan pengantin dengan sebuah joli kembang Di belakang joli adalah seorang penunggang kuda putih yang berjubah merah dan berkopiah emas Pakaiannya mentereng, tentu dia, inilah pengantin laki-lakinya Jumlah pengiring itu ada 40-50 orang banyaknya Melihat itu, Tik Hun memilukan kudanya ke tepi jalan dengan hati berkebat-kebit sebab khawatir kalau dikenali orang-orang itu Sebaliknya Hiat Tulocok malah keperak kudanya memampak ke arah iring-iringan pengantin itu Maka terdengarlah suara bentakan orang Hai, Minggir, mau apa kau hwasyo busuk? Ada iring-iringan pengantin, mengapa kau tidak menyingkir tapi sesudah di depan iring-iringan itu Hiat Tulocok lantas berhentikan kudanya, segera ia berseru dengan tertawa sambil bertolak pinggang Hiat Tulocok, coba perlihatkan pengantin wanitanya, cantik atau tidak Dari rombongan pengiring itu lantas maju seorang laki-laki kekar tegap dengan membawa sebatang pikulan bambu Segera laki-laki itu membentak dengan galak Bangsat gundul, apakah sudah bosan hidup? Jaa, sembari menggertak ia terus ancam dengan pikulan bambu yang bulat tengahnya lebih besar dari lengan manusia dan panjangnya hampir 2 meter Cucu murid, lihatlah yang jelas, ini adalah sejurus ilmu tunggal dari kaum kita, kata Hiat Tulocok kepada Tikaun Mendadak ia sedikit mendojong ke depan, golok merah bergemetaran seakan-akan seekor jikliancoa Ular rantai merah, yang berkelogetan dan dengan cepat luar biasa seperti merejak naik turun di atas pikulan bambu orang Ketika ia menarik kembali goloknya, ia terbahak-bahak senang Karena itu pengiring-pengiring pengantin itu beramai-ramai mencaci maki pula Tapi mendadak laki-laki yang membawa pikulan bambu itu berteriak kaget Ternyata pikulan bambu yang dipegangi itu kini tinggal sebatang bambu yang panjangnya cuma setengah meter saja Selebihnya telah terkutung berpotong-potong dan jatuh ke tanah hingga mengeluarkan suara peletak-peletok Ternyata hanya dalam sekejap saja sebatang pikulan bambu telah ditabas oleh golok hiat tulocong hingga menjadi berpuluh potongan kecil-kecil Betapa cepat dan hebat ilmu golok pada ritual itu benar-benar mirip pemain sunglap saja Sekalipun jago silat juga akan terkesiap menyaksikan itu Jangankan orang-orang desa itu keruan mereka melongo dan terlongong-longong Bahkan habis terbahak-bahak, tau-tau hiat tulocong ajung goloknya pula ke kanan dan membalik dari atas ke bawah Seketika laki-laki tadi tertabas menjadi empat potong Tambahan paderi itu lantas membentak pula Aku cuma ingin melihat bagaimana macamnya pengantin perempuan Mengapa kalian mesti geger-geger segala melihat di siang hari bolong si paderi berani menganas Keruan orang-orang itu ketakutan setengah mati Ada yang bernyali besar masih kuat melarikan diri Tapi sebagian besar menjadi gemetar ketakutan Bahkan banyak yang terkencing-kencing tidak berani bergerak Ketika hiat tulocong mendekati pula joli pengantin Sekali goloknya berkelebat, tau-tau tira joli sudah tertabas putus Menyusul tangan kiri paderi itu lantas menyamret dada si pengantin perempuan dan menyeletnya keluar Keruan pengantin wanita itu berkau-kau ketakutan dan mirontar-ronta mati-matian Tapi sekali golok hiat tulocong bekerja lagi, segera kerudung muka si pengantin tertabas jatuh hingga tertampaklah wajah pengantin wanita yang penuh ketakutan itu Pengantin wanita itu berusia 16-17 tahun saja Boleh dikata masih kanak-kanak, paras mukanya juga sangat jelek Cuh, mendadak hiat tulocong meludahi pengantin wanita itu sambil memaki Macam generwo begini juga jadi pengantin apa segala dan sekali goloknya memotong Tiba-tiba hidung pengantin wanita itu diirisnya Saking takut dan sakitnya pengantin wanita itu sudah lantas semaput Si pengantin laki-laki saat itu masih terpaku di atas kudanya sambil bergemetaran Cucu murid, lihatlah sejurus ilmu kita yang lain Ini namanya A.U. Simlik HWE Menembus hati memancarkan darah seru hiat tulocong pula kepada Tikhaun Berbareng golok merah terus ditimpukan ke arah si pengantin laki-laki Dan begitu menimpukan golok, seketika juga hiat tulocong melarikan kudanya ke depan Secepat kilat ia telah melalui kuda pengantin laki-laki dan mendadak ia melompat Sekali tangannya merauk, golok merah itu sudah kena disambarnya kembali Waktu Tikhaun dan Cui Sing memperhatikan si pengantin laki-laki Tertampaklah dadanya sudah berlubang dan sedang menyemburkan darah bagai air mancur Tubuhnya pelahan-lahan mendodong dan akhirnya terguling ke bawah kuda Ternyata tubuh pengantin laki-laki itu telah ditembus oleh golok hiat tulocong Bahkan golok yang masih terus menyambar ke depan itu segera dapat ditangkap kembali oleh si padri Sepanjang jalan Tikhaun suka menyanyung hiat tulocong Pertama memang jari padanya Kedua, padri itu telah menolong jiwanya Betapapun Tikhaun merasa utang budi walaupun tahu bahwa sekali-sekali padri itu bukan manusia baik-baik Tapi sebelum menyaksikan sendiri keganasan orang Dengan sendirinya tidak begitu terasa Tapi kini ia menyaksikan Padri tua itu memotong hidung pengantin wanita Bahkan membinasakan pula si pengantin laki-laki Malahan membunuh tiga orang yang tak berdosa Bahkan kenal pun tidak Sebagai orang yang berbudiluhur Tikhaun tidak tahan lagi Dengan gusar ia berteriak Ken, kenapa engkau membunuh orang tak berdosa? Apa halangannya orang-orang itu Kepadamu hiat tulocong melengat Tapi lantas jawabnya dengan tertawa Haha, memang sudah menjadi kebiasaanku suka membunuh orang tak berdosa Jika membunuh saja mesti memilih orang Kemana aku harus Memilih habis berkata Sekali goloknya berputar Kembali kepala seorang pengiring pengantin itu berpisah dengan tuannya Sungguh gusar Tikhaun bukan buatan Segera ia melarikan kudanya ke depan sambil berteriak-teriak Kau, kau tidak boleh membunuh orang lagi setan cilik Apakah kau menjadi takut melihat darah mancur? Huh, tidak berguna omel hiat tulocong dengan tertawa Dan pada saat itu juga dari jauh terdengar suara drapan kuda yang ramai Ada berpuluh orang sedang mengejar dari timur sana Bahkan terdengar seruan nyaring seorang di antaranya Hiat tulocong, lepaskan putriku dan kita boleh sudahi urusan ini sampai di sini Kalau tidak, biar kau lari ke ujung langit juga akan kuupersampai ke pojok langit Itulah suaranya Cui Tai Meski drapan kuda itu kedengaran masih sangat jauh Tapi seruan Cui Tai itu dapat terdengar dengan sangat jelas Suatu tanda betapa hebat Wekang jago tua itu diam-diam Cui sing bergirang juga mendengar suara seng aja Lalu terdengar pula suara tembang dari paduan suara empat orang Loh ho aliu cui, cui liu ho aloh Loh ho aliu cui, cui liu ho aloh Nada suara keempat orang itu berbeda-beda Ada yang rendah kuat, ada yang tinggi melengking Ada yang serak tua, ada yang keras kumandang Tapi betapa tinggi wekang masing-masing terang mempunyai keistimewaannya sendiri-sendiri Huh, macam-macam saja lagak bangsat-bangsat dari Tionghoa itu Demikian Hiatuloco memaki Lalu terdengar seruan Cui Tai pula dari jauh Hiatuloco, biarpun ilmu silatmu tinggi Masakah kau mampu melawan lemsulo kami berempat? Lepaskanlah putriku dan urusan akan beres Seorang laki-laki berani berkata berani pegang janyi Pasti aku takkan mengejar kau lebih jauh Diam-diam Hiatuloco memikir juga Aku sudah berkenalan dengan kepandayan Cui Tai dan Imam Tua itu Kalau satu lawan satu, tidak nanti aku takut Bila aku melawan mereka berdua Lebih banyak kalahnya daripada menangnya Terpaksa harus lari Dan jika aku dikerojok tiga Sudah pasti aku akan kalah habis-habisan Untuk lari pun mungkin susah lebih-lebih Kalau aku dikerubut empat orang Pasti mati pun Hiatuloco takkan terkubur He he, apa yang dikatakan orang persilatan Tionggoan itu Dapatkah dipercaya? Lebih baik aku tetap membawa lari anak darah ini Paling tidak aku masih dapat memakainya sebagai barang sandera Bila aku lepaskan dia Itu berarti lebih menguntungkan mereka Jika malah dengan keputusan itu Mendadak ia membentak sekali Sambil mencambuk bokong kudep putih tunggangan Tikun Terus saja ia mendahului berlari ke arah barat Sambil mulutnya berkomat kamit Apa yang diucapkan itu Tak didengar oleh Tikun dan Cui Sing Tapi rombongan Cui Tai lantas mendengar Kumandangnya sesuatu suara aneh yang berkata Cui lo ya cu Cui yang bunyi dari Hiat Cubun Telah menjadi anak menantumu Ciyang bunyi angkatan keempat Sudah menjadi menantumu Ciyang bunyi angkatan keenam juga menantumu Sungguh rejekimu bukan main besarnya Dua ciyang bunyi dari kedua angkatan Hiat Cubun Kami telah diborong semua oleh puterimu ini Tapi mengapa engkau masih terus mengejar? Masakah bapak mertua mengejar anak menantu? Sungguh lucu Sungguh aneh kiranya komat kamit mulut Hiat Cubun Itu adalah semacam meluakang jahat dari kaum Hiat Cubun Suaranya dapat tersiar jauh hingga sangat mengacaukan pikiran orang Bahkan membuat kalah pendengarnya Dengan begitu bila nanti saling geberak Kekuatan lawan menjadi banyak terganggu Apalagi ucapannya membuat Cui Tai semakin berjingkrak Dan hampir-hampir meledak dadanya saking murkanya Cui Tai tahu betapa jahatnya perbuatan paderi-paderi dari Hiat Cubun itu Membunuh dan memperkosa bagi paderi-paderi itu sudah pekerjaan biasa Segala kejahatan pun dapat mereka lakukan Bahwasannya antara kakak guru dan cucu murid berkongsi memiliki puterinya bukan mustahil pula akan terjadi Alangkah gemasnya Cui Tai Masakah seorang tokoh bulim terkemuka yang telah menyagoi daerah Tionggoan selama berpuluh tahun hari ini Mesti mengalami hinaan sebesar ini Sungguh kalau bisa ia ingin segera mencingcang paderi Jahanam itu hingga hancur luluh Maka dengan hilap ia pecut kudanya semakin kencang Cuma sayang kuda tunggangan mereka tiada satupun yang dapat menandingi kuda-kuda kuning dan putih bekas milik Leng Kiam Siang Hiap itu Walaupun mereka mengejar mati-matian, tetap tidak dapat menyusul musuh Dalam pada itu di antara rombongan pengejar bersama Cui Tai itu Selain tokoh-tokoh Siliok, Hoa dan Loh bertiga kakek yang namanya sejajar dengan Ciu Tai dengan julukan Loh Hoa Liucuwe itu Masih ada pula lebih 30 jago Tionggoan yang lain Mereka terdiri dari berbagai golongan dan aliran Ada Piausu ternama, ada ketua sesuatu golongan Ada pula pimpinan organisasi dan tokoh-tokoh silat yang sudah lama mengasingkan diri Tapi karena gusar terhadap perbuatan paderi-paderi hiatubun yang telah bikin rusuh di daerah Leng Ou secara serampangan dan tidak pilih bulu Maka jago-jago Tionggoan baik dari pek tu, kalangan baik-baik, maupun hek tu, kalangan jahat Semuanya lantas ikut menguber serentak untuk membekuk paderi-paderi jahat itu Kiam mengejar rombongan jago-jago silat itu agak pajah juga Tapi setiap ada kesempatan, tentu mereka berganti kuda Mereka tidak pernah berhenti, tapi makan langsung dan minum air sekadarnya di atas kuda sambil terus mengejar Sebaliknya rombongan hiat tu loco berkat kuda-kuda tunggangan mereka lebih bagus Maka setiap ketemu kedai nasi dan warung medang, sering mereka berhenti menangsal perut dan mengasuh pula Cuma tidak berani bermalam di penginapan Dan justeru oleh karena adanya pengejaran terus-menerus dari jago-jago silat Tionggoan itulah Maka kesucian Cui Sing selama beberapa hari itu masih dapat dipertahankan Kejar-mengejar itu sudah berlangsung beberapa hari Dari wilajah Owi Pak ini sudah masuk ke wilajah Su Cuan Sebagai sama-sama orang persilatan, begitu mendengar berita pengejaran itu Segera tokoh-tokoh dan jago-jago Su Cuan lantas beramai-ramai ikut serta dalam rombongan pengejar itu Maka sesudah melalui Su Cuan Tengah, rombongan pengejar itu sudah lebih seratus orang jumlahnya Jago silat di daerah Su Cuan banyak yang berharta, banyak di antara mereka membawa serat kuda keledai dengan rangsum dan baju selimut secara lengkap Cuma sayang bila berita diterima mereka, hiat tulocot dan rombongannya sudah ketelanyur lalu hingga tidak sempat untuk mencegat sebelumnya Karena itu, jago-jago silat Su Cuan hanya dapat menghibur Cui Tai agar jangan cemas dan menyatakan penyesalan mereka Sebab tidak dapat mencegah pada waktu paderi-paderi cabul itu masuk ke wilajah mereka Sudah tentu Cui Tai menyatakan terima kasih atas perhatian kawan-kawan persilatan itu Tapi dalam hati pun mendongkol, huh, urusan sudah lewat baru dibicarakan Apalagi kepandaian seperti kalian ini masakah mampu mencegat kedua paderi tua dan muda itu Begitulah udah mengudak itu dengan cepat telah berlangsung hampir 20 hari Beberapa kali hiat tulocot mengambil jalan simpang untuk menyesatkan pengejarnya Tapi di antara rombongan pengejar itu adalah seorang becat, begal kuda, dari kuantang, di luar tembok besar timur laut Yang mahir ilmu mencari jejak Tak peduli hiat tulocot berputar kajun kemanapun selalu dapat diikutinya dari belakang Dan oleh karena itu juga rombongan mereka pun makin jauh makin memasuki lereng pegunungan sucuan barat yang terkenal tinggi dan curam itu Para jago silat tionggoan itu tahu tujuan hiat tulocot jalah ingin lari pulang ke sarangnya di Tibet Dan bila masuk ke wilajah kekuasaan paderi jahat itu Tentu akan terjadilah pertarungan semit menghadapi begundal hiat tubun Untuk mana tentu akan lebih susah menyelamatkan cuy sing dan entah pihak mana yang bakal menang Karena itu, para jago tionggoan mengejar semakin kencang Pada lohor hari itu, rombongan mereka telah memasuki sebuah jalanan lembah gunung yang terjauh tiba-tiba tertampak seekor kuda menggeletak mati di tepi jalan Nyata itu kuda kuning miliknya Ong Siau Hong Dengan girang segera cuyitai dan Siau Hong berseru Musuh telah kehilangan seekor kuda Marilah kita menguber lebih cepat Pasti paderi cabul itu takkan dapat lolos tempat di mana rombongan jago-jago tionggoan itu berada sudah termasuk wilajah sucuan paling ujung barat Kalau ke barat lagi akan masuk ke perbatasan Tibet Tempat itu termasuk lereng gunung Thaiswat San, gunung besar bersalju, tanahnya tinggi terjal, dinginnya tidak kepalang hingga bagi orang yang lewekangnya rendah Tentu akan sesak napas dan tenaga lemas lebih-lebih jago-jago silat sucuan itu kebanyakan adalah kaum hartawan yang biasanya hidup adem-adem di dalam rumah Mereka itulah yang paling menderita kedinginan Cuma jago-jago yang ikut serta dalam pengejaran ini adalah orang-orang yang ternama semua Dengan sendirinya tiada yang sudi mengunyuk kelemahan hingga memalukan nama baiknya sendiri Kini demi melihat kuda kuning tunggangan hiat tulocok itu mati di tepi jalan Terang paderi itu tidak mampu lari jauh Seketika semangat semua orang terbangkit dan siap-siap untuk menguber lebih jauh Di luar dugaan, perubahan cuaca di pegunungan itu ternyata sangat cepat Tiba-tiba tertampak di atas puncak di seberang selat yang dalam sana Segumpal salju mendadak longsor ke bawah Selaka cepat seorang kakek dari sucuan barat berteriak Akan terjadi gugur salju Hajolah lekas mundur belum lenyap suaranya Mendadak terdengarlah suara gemuruh Salju yang longsor dari puncak gunung itu semakin hebat Jago-jago Tionggoan yang tidak pernah melihat salju itu seketika masih belum tahu duduknya perkara Banyak di antara mereka malah tanya Apakah itu cuma salju longsor saja? Kenapa mesti khawatir? Hajolah kejar terus cepat Tumber lagi, lintas dulu puncak sebelah sana itu Namun hanya sebentar saja suara gemuruh yang menggelegar itu sudah bertambah hebat dan memekak telinga Dan baru sekarang orang-orang itu merasa takut Gugur salju itu jaraknya semula memang sangat jauh Tapi salju yang longsor dari atas itu Setiap jatuh di sesuatu tempat Selalu menggondol timbunan salju di tempat itu dan longsor pula ke bawah Dari itu, suaranya semakin lama semakin gemuruh Dan setiba di tengah gunung Suasana boleh dikata seakan-akan gugur gunung benar-benar Bagaikan ombak samudera dah sejaknya Sungguh sangat mengerikan keadaannya Maka sekali berteriak Beberapa jago-jago tionggoan itu lantas putar kuda dan mendahului lari Dari belakang suara gemuruh itu semakin hebat hingga mirip dunia sudah kiamat Seakan-akan langit telah ambruk dan menindih ke bawah Saking ketakutan mereka keperak kuda melarikan diri mati-matian Ada beberapa kuda yang juga ketakutan hingga kaki menjadi lemas dan tidak mau jalan Terpaksa penunggangnya melompat turun dan menyelamatkan diri dengan gingkang Namun gugur salju itu cepatnya melebih kuda dan orang lari Hanya sekejap saja lautan salju itu sudah membanjir ke kaki gunung Ada tujuh sampai delapan orang yang terlambat larinya terus saja terkubur hidup-hidup di tengah salju Dalam keadaan begitu, betapapun gagah perkasa seseorang juga takkan mampu melawan bencana alam yang dasjat itu Dan sesudah melintasi sebuah bukit, barulah banyir salju itu tertahan oleh hereng bukit itu Dengan demikian barulah pendekar-pendekar itu dapat bernapas lega Namun salju longsor itu masih terus membanjir bagai air bahdah sejatnya Hanya sekejap saja antro lembah jalan pegunungan itu sudah tertutup buntu semua Hingga berwujud bukit salju yang berpuluh-puluh meter tingginya Kalau bukan burung, betapapun tidak dapat melintasinya Begitulah kemudian semua orang sama ramai membicarakan nasib hiat tu loco bersama cucu muridnya itu Tentu kedua paderi itu telah menerima ganyaran atas kejahatan mereka dan terkubur di bawah salju Mereka pun menyesalkan cui sing yang cantik molek itu pun ikut berkorban tanpa berdosa Dan sudah tentu banyak pula yang berduka karena ada kawan-kawan mereka yang telah terkubur di tengah salju Tapi betapapun mereka bersyukur juga bagi diri sendiri yang terhindar dari malapetaka Setelah keadaan tenteram kembali, lalu mereka memeriksa kawan-kawan yang hilang itu Ternyata seluruhnya ada 12 orang yang hilang Di antaranya termasuk Ong Xiaohang dan keempat kakek sakti loco aliu cui itu Sungguh tidak nyana bahwa Lem Solo yang ilmu silatnya tiada tandingannya itu kini terpendam semua di bawah salju pegunungan Thaiswatsan Begitulah semua orang menghela nafas gegetun, kemudian lantas mencari jalan untuk keluar dari kepungan dinding salju itu Mereka beranggapan salju yang membukit itu tidak nanti mencair sebelum musim panas tahun depan Untuk bisa mencari mayat yang terpendam salju itu, keluarga si korban paling tidak juga harus menunggu setengah tahun lagi Tapi diam-diam di dalam hati semua orang juga mempunyai suatu pikiran yang tak terkatakan Yaitu, nama kebesaran Lam Solo dan Leng Kiam Siang Hiap paling acir ini sangat terkenal Jika sekarang mereka sudah mati semua, itu berarti lebih menguntungkan bagiku Maka biarkanlah mereka mati saja Lantas kemanakah perginya Hiat Tu Loco bersama Tik Hun dan Chu Wising itu? Apa benar mereka terkubur di dalam salju longsor tidak? Bahkan waktu itu Hiat Tu Loco sangat senang sebab makin lama semakin dekat dengan sarangnya di Tibet Walaupun jumlah pengejar waktu itu pun semakin bertambah Cuma saking lelahnya karena berlari Tidak pernah berhenti, acirnya kuda kuning tunggangan Hiat Tu Loco itu terbinasa di tepi jalan Sedangkan kuda putih juga sangat pajah keadaannya Mungkin dalam waktu singkat pun akan menyusul kawannya ke acirat Waktu Chu Wising Siuman kembali, segera ia mengendus bau sedap daging panggang Ketika ia perhatikan ternyata kuda putih kesajangannya sudah disembelih oleh Hiat Tu Loco Dan telah dipanggang dan sedang dilalap Mereka diambiam Hiat Tu Loco memikir sambil mengkerut kening Kalau aku sendiri hendak melarikan diri adalah terlalu mudah Namun cucu murid kakinya pincang Anak darah yang cantik molek ini juga sayang kalau ditinggalkan Berpikir sampai di sini, mendadak ia menjadi beringas Begitu ia putar tubuh, terus saja Chu Wising di peluknya dan hendak mencopot bajunya Keruan Chu Wising ketakutan sambil berteriak-teriak Hai, kau, kau mau apa loco tidak mau membawa lari kau lagi Masakah kau tidak tahu maksudku sahut hiat tu loco dengan menyeringai Tik Hun ikut kuatir juga melihat seng kakek guru berubah liar Cepat ia pun berteriak Sucong, sebentar musuh tentu akan memburu tiba setan alas Kau juga ikut cerwet bentak sipa dari tua Dan pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara gemerasak yang aneh di atas udara Hiat tu loco sudah lama tinggal di daerah Tibet Sudah banyak bencana gugur salju yang telah dilihatnya Dalam keadaan demikian, betapapun nekat napsu minatangnya juga tidak berani coba menantang bencana alam itu Cepat ia berseru, wah, celaka Lekas lari, lekas ia liat arah membanyirnya salju itu mungkin akan tertahan oleh sebuah bukit di sebelah selatan sana Maka cepat ia menarik kuda putih dan berlari ke jurusan selatan Biarpun paderi itu biasanya sangat ganas dan kejam, menghadapi salju longsor itu pun wajahnya berubah pucat Ia tahu di atas puncak gunung sekitar mereka berdiri itu pun penuh tertimbun salju Bila suara getaran salju longsor itu melampaui batas Tentu timbunan salju di puncak-puncak lain juga akan ikut gugur dan tentu mereka akan terkubur di dasar lembah situ Dengan pajah kuda putih itu dibebani Tikhun dan Chuwi Sing Setiba di tengah lembah, mendadak binatang itu keserimpet, hampir tikhun terbanting ke bawah Sementara itu suara gemuruh salju longsor itu makin menghebat Sambil memandangi puncak gunung di sisi mereka Hiatulocot tampak sangat khawatir Pabila salju di atas puncak itu pun ikut gugur, pasti celakalah mereka Gugur salju itu sebenarnya tidak berlangsung terlalu lama, paling-paling juga cuma belasan menit Tapi dalam waktu sesingkat itu Hiatulocot, Tikhun dan Chuwi Sing sudah dihinggapi rasa takut yang tak kepalang Chuwi Sing sendiri menjadi lupa barusan Ia sendiri mengharap bisa segera mati saja agar terhindar dari hinaan kedua pada ricabul itu Tapi kini berbalik timbul rasa ketergantung hidupnya kepada kedua orang itu Ia berharap kedua orang laki-laki itu dapat mencari jalan untuk membantunya terhindar dari bencana alam itu Sekonyong-konyong dari atas puncak di sisi mereka terjatuh sepotong batu Saking kagetnya sampai Chuwi Sing menyerit Cepat Hiatulocot mendekat mulut si gadis Sedang tangan lain terus memberi persen dua kali tamparan di pipinya hingga seketika muka Chuwi Sing merah dengap Untung timbunan salju di atas puncak itu rupanya tidak terlalu tebal, maka tidak mudah untuk longsor Selang tak lama, suara gemuruh gugur salju itu mulai merda lalu Hiatulocot melepaskan tangannya dari mulut Chuwi Sing Gadis itu menutupi mukanya dengan kedua tangannya, entah karena merasa lega, entah merasa gusar atau takut Kemudian Hiatulocot coba meronda ke mulut lembah sana, kembalinya tertampak air muka paderi itu mengunyuk rasa sedih dan gusar Ia terus duduk menyubelek di atas sebuah batu padas dengan muka muram Chosuya, bagaimanakah keadaan di luar sana? tanya Tikhun Bagaimana? Hektomekar, semuanya gara-gara musetan cilik ini dan berat si paderi mendadak Maka Tikhun tidak berani menanyanya lagi, ia tahu tentu gelagat tidak menguntungkan, makanya pada ritua itu marah-marah Tapi akhirnya ia menjadi tidak tahan lagi, kembali ia tanya, Chosuya, apakah karena ada musluh menyaga di mulut lembah sana? Jika demikian, silakan engkau menyelamatkan sendiri saja dan tidak perlu lagi memikirkan diriku Selama hidup Hiat Tu Loco hanya bergaul dengan manusia sia culas dan jahat, bukan saja semua sobat andainya begitu Bahkan anak muridnya seperti Po Siang, Siang Yong dan lain-lain juga manusia sia licik dan culas Hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain Tapi kini Tikhun telah menyuruhnya menyelamatkan diri sendiri saja, tanpa merasa timbulan rasa senangnya, wajahnya menampilkan senyuman Katanya kemudian, anak baik, kau memang mempunyai Liang Sim yang terpuji Tapi bukan karena ada musluh menyaga di mulut lembah sana, melainkan lembah ini telah buntu tertutup oleh timbunan salju yang berpuluh meter tingginya dan beribu meter luasnya Sebelum musim semi, salju tetap akan membeku, dan kita pun tak dapat keluar dari sini Padahal di tengah lembah sunyi ini, segala makanan tidak ada Masakah kita dapat tahan sampai tahun depan mendengar penyelasan itu? Tikhun merasa keadaan memang berbahaya, tetapi karena saat yang paling gawat tadi sudah lalu, maka ia tidak terlalu khawatir lagi Katanya, Chosuya jangan khawatir, asal mau berusaha, tentu ada jalannya Seumpama kita akan mati kelaparan di sini juga lebih baik daripada kita mati tersiksa di tangan musuh Benar juga ucapanmu, anak baik, puji si paderi dengan tertawa lebar Lalu ia berbangkit, tiba-tiba ia lolos goloknya dan mendekati kudek putih itu Hai, hai, engkau mau apa? teriak Cui Sing dengan khawatir Mau apa? Boleh coba engkau terka, sahut si paderi Padahal tidak usah diterka juga Cui Sing sudah tahu kalau paderi itu hendak menyebeli kudek putih itu untuk dimakan Kuda itu dibesarkan bersama dia, sudah tentu ia pandang kudek putih itu sebagai kawan baiknya Dan dengan sendirinya ia menjadi kautir dan gusar pula melihat paderi jahat itu hendak menyegal kuda kesajangannya itu Kembali ia berteriak-teriak, tidak, tidak Itu adalah kudaku, kau tidak boleh memotongnya, haha, malahan kalau habis makan daging kuda, tentu akan bergilir makan dagingmu Sahut si paderi dengan tertawa Sedangkan daging manusia saja kemakan, apalagi daging kuda mohon belas kasihanmu Janganlah membunuh kudaku, pinta Cui Sing dengan sangat Dan pada saat terpaksa itu, ia pun berpaling kepada Tikhun, harap engkau mohon padanya, janganlah membunuh kudaku Melihat wajah si gadis yang penuh khawatir dan kasihan itu, sebenarnya Tikhun tidak tega Tapi mengingat keadaan sudah terpaksa, kalau tidak makan daging kuda, apa yang dapat dimakan, malahan boleh jadi Jadi kalau sudah kehabisan makanan, mungkin pelanak kuda terbuat dari kulit itu pun akan digodok untuk dimakan Tapi karena tidak tega melihat wajah si gadis yang sedih itu, terpaksa ia berpaling ke jurusan lain Dalam pada itu Cui Sing sedang memohon pula, jangan, janganlah membunuh kudaku, baiklah, aku takkan membunuh kudamu Demikian kata hiat tu loco tiba-tiba Keruan Cui Sing kegirangan, berulang-ulang ia mengucapkan terima kasih Tapi mendadak terdengar suara seret sekali, di tengah gelap ketawa si pada ritua Tau-tau kepala kuda sudah menggelinding ke tanah, darah pun menyembur keluar sebagai air mancur Saking kaget dan sesalnya hingga Cui Sing seketika pingsan Waktu pelahan-lahan Cui Sing siuman kembali, lebih dulu ia lantas mengendus bau sedap Memangnya perutnya sangat kelaparan, ia menjadi girang mengendus bau lezat daging itu Tapi begitu pikirannya jernih kembali, segera ia ingat bau sedap itu adalah bau panggang daging kuda kesajangannya itu Ketika ia membuka mata, ia lihat hiat tu loco dan tik hun sedang berduduk di atas batu padas dan lagi asik melalap daging kuda Di tepi batu terdapat segunduk api unggun, di atas sebatang kaju yang melintang di atas api itu tergantung sepotong paha kuda HLM 53 gambar, ketika tik hun dan Cui Sing menungak dan memandang ke arah datangnya suara nyaring itu Maka tertampaklah di atas sebuah tebing yang curam ada dua orang sedang bertempur Saking dukanya Cui Sing lantas menangis Kau mau makan tidak tanya hiat tu loco dengan tertawa Kalian terlalu jahat, sampai kudaku juga dibunuh Kelak aku pasti, pasti membalas sakit hati ini demikian seru Cui Sing sambil terseduh sedang Tik hun merasa menyesal juga, katanya Nona Cui, di tengah lembah bersalju ini, kita tiada punya makanan apa-apa Terpaksa kami menyembeli kudamu Bila engkau suka pada kuda bagus Kelak kalau kita dapat keluar dari lembah ini tentu masih dapat membeli pula Kau pada ricilik ini pura-pura berhati bajik Padahal kau lebih-lebih jahat daripada pada ritwa Jahanam itu Aku benci padamu, ku benci padamu seru Cui Sing Tik hun tidak dapat menjawab lagi Pikirnya, agar tidak mati kelaparan Meski kau benci padaku juga terpaksa aku harus makan daging kudamu ini Maka kembali ia seberat sepotong daging kuda lagi terus dimakan pula Sambil menggeraguti daging kuda Hiatulocou melirik-melirik pula mengincar Cui Sing Dengan samar-samar ia menggumam sendiri Ehem, rasa daging kuda ini sangat lezat Haa, lewat beberapa hari lagi Kalau anak darah ini mesti dipanggang juga untuk dimakan Rasanya belum tentu selezat daging kuda ini Dan dia di dalam hati diam-diam ia pikir pula Dan habis makan anak darah itu Terpaksa akhirnya mesti makan juga cucu muridku yang tersayang itu Sesudah kenyang makan daging kuda Lalu Tik hun menambai sedikit kaju bakar di unggun api Kemudian mereka pun tertidur sambil bersandar di batu padas itu Dalam keadaan remang-remang Tik hun mendengar suara sesengguhkan Cui Sing Yang masih menangis tiada henti-hentinya Tiba-tiba timbul rasa duka padanya Nona ini hanya kehilangan seekor kuda dan dia sudah menangis sesedih itu Sebaliknya hidupku di dunia ini ternyata tiada seorang pun yang menangis bagiku Sungguh malang nasibku ini lebih celaka daripada seekor binatang Sampai tengah malam, tiba-tiba Tik hun merasa pundaknya didorong-dorong orang Segera ia terjaga bangun Ia dengar hiat tuloco sedang memisikinya Diam Ada orang datang tik hun terkesiap Tapi lantas bergirang pula Pikirnya, jika ada orang datang Tentu kita pun dapat keluar Maka dengan secara bisik-bisik cepat ia menanya Dimana hiat tuloco menuding ke arah barat dan berkata Di sana, kau merebah saja dan jangan bersuara Kepandaian musuh sangat tangguh Tik hun coba mendengarkan dengan cermat Tapi tiada terdengar sesuatu apapun Sambil menghunus golok hiat tuloco berjongkok untuk setian lamanya di tempatnya Sekonyong-konyong ia melesat pergi secepat anak panah terlepas dari busurnya Hanya sekejap saja bajangannya sudah menghilang di balik lereng bukit sana Sungguh kagum tidak kepalang tik hun Ilmu silat paderi ini benar-benar jarang ada bandingannya Jikalau ting toako masih hidup dan bertanding dengan dia Entah siapa lebih unggul demi ingat kepada sang toako itu Tanpa merasa ia pun meraba punggungnya Nyata buntalan abu tulang ting pian itu masih tergembol baik-baik di situ Di tengah malam sunyi senyap itu Tiba-tiba terdengar suara terang-terang dua kali Terang itulah suara beradunya senjata Dan sesudah bunyi nyaring itu Keadaan kembali sepi nyenyak Lewat agak lama Lagi-lagi terdengar suara nyaring dua kali pula Tik hun menduga pasti si paderi tidak berhasil menyergap musuh Dan kini sudah saling geberat Dari suara beradunya senjata itu Nyata ilmu silat musuh tidak berada di bawahnya Sejenak kemudian Tiba-tiba suara nyaring itu menering sampai empat-lima kali Hingga Cui Sing juga terjaga bangun Waktu itu dataran di lembah pegunungan itu hanya salju belaka Di bawah cahaja bulan Terpancarlah sinar refleksi dari salju hingga cuaca mirip fajar menyingsing Cui Sing memandang sekejap ke arah tik hun Bibirnya bergerak-gerak seperti ingin menanya Tapi karena ia masih benci dan muak kepada pemuda itu Pula pertanyaannya belum tentu dijawab Maka ucapannya yang sudah diambang mulut itu ditelannya kembali Mentah-mentah tiba-tiba terdengar suara terang-terang yang ngeriuh pula Bunyinya semakin keras dan semakin tinggi Waktu Cui Sing dan tik hun mendungak berbareng ke arah datangnya suara Maka tertampaklah di bawah sinar bulan Dirinding suatu tebing yang curam di sebelah timur laut sana Ada dua bajangan orang yang sedang berputar kian kemari Tebing itu sangat terjal Pula penuh timbunan salju Kalau dipandang, tidak mungkin orang sanggup memanyat ke atas Tetapi sambil bergebrak kedua orang itu ternyata tidak pernah berhenti Mereka terus merajat ke atas tebing Tik hun coba memandang dengan cermat Ia lihat lawan hiat tuloco itu adalah seorang berjubah imam dan bersenjata pedang Itulah imam tua yang tempoh hari sudah pernah bergebrak dengan si paderi itu Ia masih ingat hiat tuloco telah memuji kebagusan ilmu pedang imam tua itu Katanya adalah jago dari tai kek bun Entah kira bagaimana imam tua itu dapat menerobos masuk ke tengah lembah yang dikelilingi dinding salju ini Sedera Cui Sing juga dapat mengenali imam tua itu Saking girangnya ia terus berseru Itu dia lo seng hong to tiang Hi, ada lo epepek Tentu ajah juga ada Hai, ajah, ajah Anak berada di sini Tentu ajah